Kabut berdarah meledak dan air darah bermekaran seperti bunga. Segera setelah itu, darah itu diserap oleh genangan darah, menyebabkan bau darah di aula menjadi semakin menjijikan. Wajah Zuawan berubah sedikit jelek. Dia perlahan mundur beberapa langkah dan menatap sosok di pedang ringan itu. Dia mengenakan topeng hantu dan angka, lima, tergambar di dahi topeng itu. Absolut kelima dari sepuluh sekte Absolut. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Lima Absolut menatap Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, yang Absolut ke-sepuluh dan ke-sembilan sudah mati. Apakah Anda membunuh mereka? Lihat dirimu, seharusnya kamu sudah tahu. Kenapa kamu masih bertanya? Zuawan mencibir. Karena kamu membunuh mereka, kamu harus dikuburkan bersama dengan Absolut ke-sepuluh dan ke-sembilan. Karena itu, lima Absolut memegang gagang pedang dengan tangan kanannya dan tiba-tiba menariknya keluar. Dia menginjak kehampaan dan berubah menjadi bayangan, langsung melesat seperti sambaran petir hitam. Zuawan menyipitkan matanya dan menepuk keningnya dengan tangan kanannya. Mata setan Buddha muncul dan langsung beralih ke mata Buddha. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan dan telapak Buddha miliknya tiba-tiba meledak, mengenai pedang cahaya tersebut. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan terus menerus terdengar. Zuawan mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lima Absolut hanya mundur tujuh hingga delapan langkah. Dalam pertukaran ini, Zuawan, yang telah beralih ke tubuh Buddha, sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Alam Kaisar Langit ketiga. Zuawan menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Sekte Absolut ke-lima dari sepuluh ekstrim sebenarnya berada di Alam Kaisar Agung tingkat ke-empat. Ini sangat menakutkan. Bukankah itu berarti bahwa para Absolut lain sebelum Absolut ke-lima semuanya berada di Alam Kaisar Agung tingkat ke-empat? Bahkan mungkin ada keberadaan tingkat ke-lima atau ke-enam. Eksistensi macam apa sepuluh Sekte Absolut itu? Mengapa ada begitu banyak seniman bela diri yang kuat? Zuawan mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat bahwa Chang Dai telah memberitahunya bahwa sepuluh Sekte Absolut sangat misterius. Bahkan tujuh prefektur besar tidak berani menyentuh kekuatan seperti itu dengan santai. Sepuluh Sekte Absolut secara samar-samar mengejar Sekte Setan Besar. Mati. Saat Wu Jue menstabilkan dirinya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan pedang cahaya di tangannya. Itu berubah menjadi jembatan ringan yang membentang melintasi kehampaan dan menuju ke arah Zuawan. Iluminasi Buddha. Zuawan sedikit mengernyit, dan roda cahaya di belakang kepalanya meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, dia melontarkan pukulan, yang meledak dengan cahaya Buddha yang tak ada habisnya. Pukulan ini sepertinya dilapisi dengan emas, melewati kehampaan dan mendarat dengan keras di pedang ringan yang menakutkan itu. Gemuruh. Cahaya keemasan dan lightsaber sepertinya terhenti di kehampaan sebelum berhenti. Di tengah cahaya keemasan, Zuawan sedikit mengernyit. Kekuatan di Wu Jue ini tidak buruk. Dia lebih kuat dari Sage Jin, yang dia temui terakhir kali. Namun, dia masih kalah dengan Yun Zhongjun. Terlebih lagi, lightsaber ini hanyalah artefak kaisar tingkat rendah. Oleh karena itu, di Wu Jue tidak mampu menekan Zuawan. Wu Jue, yang memegang pedang ringan, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Kesulitan Zuawan telah melampaui ekspektasinya. Astaga! Saat mereka berdua terjebak dalam jalan buntu, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar dari belakang Zuawan. Suara gesekan yang tajam terhadap udara membuat Zuawan merasa tidak enak. Sembilan api-api karma. Dengan raungan rendah, sembilan api karma-api meledak dari tubuhnya. Api sembilan warna berbeda bergantian dan menyebar ke seluruh ruangan. Pada saat yang sama, mereka membentuk perisai api tebal di belakang Zuawan. Gemuruh! Suara tumpul dari senjata tajam yang bertabrakan dengan perisai api terdengar. Kemudian, Zuawan merasakan kekuatan dahsyat datang dari belakangnya, yang membuat dadanya terasa sesak. Mundur! Ketika orang yang melancarkan serangan diam-diam melihat bahwa serangannya meleset, dia segera mundur. Namun, bagaimana Zuawan bisa membiarkannya mundur begitu saja? Dengan pikiran, sembilan api karma-api berubah menjadi ular piton api yang tak terhitung jumlahnya yang meleset dari segala arah dan mengelilingi orang yang melancarkan serangan diam-diam. Bang! Pada saat yang sama, Zuawan mengerahkan kekuatannya dengan tangan kanannya dan memblokir pedang ringan Wujue. Kemudian, dia mundur dan pandangannya tertuju pada orang yang melancarkan serangan diam-diam, yang dikelilingi oleh sembilan api karma-api. Orang yang melancarkan serangan diam-diam juga memakai topeng hantu. Namun, kata enam, tergambar didahinya. Dia seharusnya menjadi absolut ke enam dari sepuluh sekte absolut. Budidaya absolut ke enam jauh lebih lemah dibandingkan lima absolut. Dia hanya berada di alam kaisar tingkat kedua. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh sembilan api-api karma dan tampak sangat menyedihkan. Bagaimanapun, sembilan api-api karma adalah api surgawi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Menyelinap serang aku. Maka Anda harus membayar harganya. Sekarang, saya akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Zuawan mendengus dingin. Segera, kekuatan mental di istana niwan miliknya melonjak. Kemudian, formasi pedang tak terbatas tertinggi menembakkan sinar cahaya pedang. Mereka seperti bintang paling terang di langit malam. Namun, sinar dingin dengan cepat digantikan oleh nyala api yang mengerikan. Pedang panjang itu ditutupi oleh api yang mengerikan dan memiliki kekuatan untuk membakar langit dan bumi. Dalam sekejap, Wu Jue benar-benar dikelilingi oleh pedang api ultimasi. Kekuatan ultimasi pedang api akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan api. Pada saat ini, ultimasi api pedang digabungkan dengan api karma sembilan api dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Wu Jue hanya berada di alam kaisar tingkat kedua. Di bawah kekuatan gabungan dari ultimasi api pedang dan api karma sembilan api, dia tidak bertahan lama. Dia menjerit menyedihkan dan terbakar abis menjadi abu oleh api. Wu Jue, yang terpaksa mundur, baru saja menstabilkan dirinya ketika mendengar pekikan menyedihkan Wu Jue. Kemudian, matanya menyipit saat dia menyadari bahwa Wu Jue telah sepenuhnya berubah menjadi abu di depannya. Bajingan, beraninya kamu membunuh Wu Jue. Wu Jue meraung. Matanya berangsur-angsur menjadi liar dan kejam. Lalu, dia mengusir. Pedang ringan di tangannya mulai tumbuh karena pengaruh kekuatan Yuannya. Tumbuh hingga berukuran beberapa ratus kaki. Kemudian, dia mengangkat pedang ringan ke atas kepalanya dan membantingnya ke bawah. Tiba-tiba, pedang cahaya besar itu seperti meteor yang menembus kehampaan dan jatuh. Budisme tanpa batas. Zua Wen menyatukan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, roda ringan di belakang kepalanya melesat keluar dan berubah menjadi roda ringan besar yang lebarnya beberapa ratus kaki. Kata-kata emas Sansekerta muncul di permukaan roda cahaya. Pada saat yang sama, nyanyian agama Buddha dalam bahasa Sansekerta terdengar seperti hipnosis. Di bawah cahaya Buddha yang tak terbatas, Zua Wen tampak seperti Buddha kuno, khusyuk dan bermartabat. Pedang ringan yang lebarnya beberapa ratus kaki turun. Namun, ketika pedang cahaya hendak mencapai roda cahaya, pedang itu dimurnikan oleh cahaya Buddha yang tak terbatas dan menghilang. Astaga! Saat pedang cahaya dimurnikan, Zua Wen melompat ke udara di atas roda cahaya. Dengan lambayan tangan kanannya, roda ringan itu digenggam di tangannya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan lima absolut seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melambaikan roda cahaya, memancarkan cahaya Buddha yang menakutkan yang menyelimuti lima absolut. Berengsek! Wajah Wu Jue sepucat salju. Matanya dipenuhi ketakutan. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan membentuk pedang ringan besar lagi. Ledakan! Wu Jue menendang dan menebas dengan pedang ringan di tangannya. Tiba-tiba, cahaya yang menyala-nyala itu terbelah menjadi ribuan sinar cahaya dan menerangi seluruh aulah batu. Ribuan sinar cahaya berubah menjadi ribuan pedang cahaya dan ditembakkan. Mereka seperti berudu ringan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan Wu Jue sebagai pusatnya, pedang cahaya itu melayang. Aura Wu Jue sangat menakutkan. Merusak. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Kemudian, seperti senjata laser, mereka meledakan roda ringan tersebut dan memaksanya mundur. Pada saat yang sama, Wu Jue dengan cepat mundur puluhan meter jauhnya. Dia menatap Zhuowen dengan ketakutan di matanya. Kondisi Wu Jue sedang tidak baik. Wajahnya sangat pucat. Jelas sekali bahwa serangan sebelumnya telah merugikannya dalam jumlah besar. Zhuowen melambaikan tangan kanannya dan mengambil roda ringan itu ke tangannya. Dia mengerutkan kening dan menatap Wu Jue di depannya. Dia tidak menyangka Wu Jue memiliki gerakan yang dapat secara paksa memblokir roda cahaya Buddha Dao. Roda cahaya Buddha Dao sangat kuat. Itu adalah sumber keabadian tubuh Buddha. Akan sulit bagi kekuatan biasa untuk mendorongnya kembali, apalagi menghancurkannya. Apakah semua prajurit di aula ini dibunuh oleh sepuluh sekte ekstrim? Zhuowen tidak terburu-buru untuk terus menyerang. Setelah Wu Jue menggunakan serangan itu, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Oleh karena itu, Zhuowen tidak khawatir Wu Jue dapat melarikan diri. Sebaliknya, dia menghadapkannya dari jauh dan bertanya tentang situasi di sini. He he, bagaimana menurutmu? Wu Jue mencibir. Zhuowen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Akulah yang bertanya padamu sekarang. Namun, sepertinya kamu tidak akan menjawabku. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu. Dengan itu, Zhuowen menyatukan kedua telapak tangannya dan terbang lagi. Cahaya Buddha bersinar terang dan roda cahaya di tangannya bergema lagi dengan nyanyian sansekerta yang husyuk. Wajah Wu Jue berubah drastis. Seperti dugaan Zhuowen, dia memang seperti anak panah di ujung penerbangannya. Dia bukan tandingan Zhuowen bahkan ketika dia berada di puncaknya, apalagi sekarang. Suosh, suosh, suosh. Namun, saat Zhuowen hendak mencapai Wu Jue, tiga sosok tiba-tiba keluar dari dinding batu di sekitarnya. Kemudian, tiga serangan yang sangat mengerikan menimpa Zhuowen seperti gunung yang mengjulang tinggi. Bahaya. Perasaan bahaya yang kuat muncul di benak Zhuowen. Sosoknya, yang awalnya bergegas menuju Wu Jue, dengan paksa menoleh. Lalu, dia melambaikan roda ringan di tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya Buddha bersinar. Di depan roda cahaya, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya dipasang padanya, membentuk perisai cahaya yang sangat tebal. Bang, bang, bang. Ketika ketiga serangan itu mendarat, tiga suara tumpul terdengar. Kemudian, Zhuowen merasa tangannya mati rasa. Dia terkejut saat menemukan retakan muncul di permukaan perisai emas di depannya. Retakan itu menyebar dengan kecepatan yang mengerikan dan menutupi seluruh permukaan perisai emas dalam sekejap. Kemudian, dengan keras, benda itu pecah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Engah. Zhuowen memuntahkan seteguk darah saat dia terpesona. Dia menghantam dinding aula batu, meninggalkan lubang berbentuk manusia. Jue kedua, jue ketiga, dan jue keempat. Setelah batuk seteguk darah, Zhuowen berjuang untuk bangkit dari lubang berbentuk manusia. Pandangannya beralih dan tertuju pada tiga sosok yang tiba-tiba muncul. Dia bergumam pelan. 1202. Satu alam kaisar tingkat keempat dan dua ahli alam kaisar tingkat kelima. Zhuowen perlahan mundur dan melihat absolut kedua, ketiga, dan keempat. Absolut keempat adalah kaisar besar tingkat keempat sedangkan absolut kedua dan ketiga adalah kaisar besar tingkat kelima. Terutama yang absolut kedua, auranya jauh lebih kuat dari absolut ketiga. Dia tidak jauh dari alam kaisar agung tingkat enam. Anak, berlari. Mengingat kekuatan Anda saat ini, Anda hampir tidak bisa melawan ahli realem kaisar tingkat keempat. Ahli alam kaisar tingkat kelima bukanlah seseorang yang bisa Anda hadapi. Bahkan jika Anda telah mencapai alam kaisar tingkat kelima, kecil kemungkinan Anda akan menjadi tandingan ahli alam kaisar tingkat kelima. Suara Xiaohei tiba-tiba bergema di benak Zhuowen. Tanpa ragu, Zhuowen maju selangkah. Di saat yang sama, tiga pasang sayap petir muncul di punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri menuju terowongan di luar aula. Tuan kedua, tuan ketiga, dan tuan keempat mencibir pada saat bersamaan. Tak satupun dari mereka mengejar Zhuowen. Sebaliknya, mereka menyaksikan dengan dingin saat Zhuowen melarikan diri. Ledakan. Saat Zhuowen hendak mencapai pintu masuk aula, energi dahsyat melonjak ke arahnya. Zhuowen tertangkap basah dan dia terkena energi kekerasan. Dia memuntahkan seteguk darah dan dengan keras menghantam tanah di tengah aula. Zhuowen berjuang untuk bangun. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap pintu masuk aula besar. Yang bisa dia lihat hanyalah sosok anggun yang berjalan perlahan dari balik pintu masuk. Langkah kakinya yang jelas dan merdu perlahan bergema di aula besar. Seperti suara air mengalir, jernih dan enak didengar. Ketika sosok anggun itu akhirnya sampai di pintu masuk aula besar, Zhuowen akhirnya bisa melihat wajah sebenarnya dari sosok itu. Dia melihat sosok itu tersenyum manis padanya. Senyumannya menakjubkan dan berwarna-warni seperti mekarnya seratus bunga. Zhuowen, kita bertemu lagi. Mata Zhuowen menyipit saat dia menatap sosok itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, jadi itu kamu. Chang Dai. Sosok anggun yang keluar dari pintu masuk aula adalah Chang Sao, yang baru saja selesai memperbaiki susunan teleportasi di aula batu. Pada saat ini, aura iblis di sekitar tubuh Chang Dai menjadi semakin kuat. Rambut, mata, bibir, dan kukunya berwarna hitam pekat yang aneh. Khususnya, untayan aura iblis hitam kadang-kadang menempel di sekitar tubuh wanita ini, membuatnya terlihat sangat mengintimidasi dan menakutkan. Yang lebih aneh lagi adalah aura di tubuhnya memberinya perasaan yang tak terduga. Hal ini menyebabkan Zhuowen menjadi sangat waspada. Lagipula, dia telah diledakkan oleh wanita ini sebelumnya. Meskipun wanita ini tampak tidak berbahaya, kekuatan yang benar-benar keluar dari tubuhnya menyebabkan Zhuowen sangat waspada. Siapa kamu? Mata Zhuowen menyipit saat dia akhirnya menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Meski dia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Chang Dai sejak awal, aura di tubuhnya sangat lemah. Oleh karena itu, Zhuowen tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia salah. Chang Dai ini sungguh tidak sederhana. Terlepas dari apakah itu memperbaiki susunan teleportasi di aula batu atau serangan kuat yang meledakannya keluar dari aula batu, Zhuowen menyadari bahwa Chang Dai ini jelas merupakan orang yang luar biasa. Pada saat ini, Absolut kedua, Absolut ketiga, Absolut keempat, dan Absolut kelima bagaikan empat sambaran petir yang menyapu ke belakang Chang Dai. Mereka berempat menundukkan kepala dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Seolah-olah mereka mengikuti petunjuk Chang Dai. Tebak siapa saya? Senyuman riang muncul di wajah indah Chang Dai. Pendiri sepuluh sekte ekstrim, yang mutlak pertama. Melihat kinerja Absolut kedua, Absolut ketiga, Absolut keempat, dan Absolut kelima, mata Zhuowen menyipit. Dia dengan cepat memikirkan pendiri sepuluh sekte ekstrim. Dikatakan bahwa kekuatan Absolut pertama sangat menakutkan. Tujuh penguasa istana yang menguasai dunia besar yang panik sangat takut pada sekte Absolut pertama dan sepuluh ekstrim. Meskipun sepuluh sekte ekstrim mendatangkan malapetaka di tujuh wilayah istana, ketujuh penguasa istana masih belum menyentuh sepuluh sekte ekstrim. Ini menunjukkan betapa misteriusnya sepuluh sekte ekstrim. Namun, yang tidak disangka Zhuowen adalah bahwa Chang Dai, putri tuan rumah Chang Jie dari rumah Chang Agung, sebenarnya adalah pendiri sepuluh sekte ekstrim. Dikatakan bahwa Chang Jie, putri dari tuan rumah Chang Jie, baru berusia tujuh belas atau delapan belas tahun. Namun, sepuluh sekte ekstrim telah ada selama hampir seratus tahun. Pendiri sepuluh sekte ekstrim seharusnya berusia lebih dari seratus tahun, kanan. Zhuowen berkata sambil mengerutkan kening. Haha, Zhuowen, kamu terlalu naif. Apakah kamu percaya bahwa aku adalah Chang Dai dari rumah besar Chang? Awalnya, saya mengira Anda, orang luar dari dunia panik, akan sedikit lebih pintar, tapi sekarang sepertinya saya melebih-lebihkan Anda. Chang Dai tiba-tiba tertawa. Tawanya penuh sarkasme. Apa maksudmu? Zhuowen bertanya dengan sedikit cemberut. Hatinya sangat gelisah. Hidangan Chang ini sebenarnya tahu bahwa dia, Zhuowen, bukan milik dunia besar yang panik ini. Bagaimana hidangan Chang ini mengetahuinya? Chang Dai tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat keempat orang di belakangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tak terkalahkan kedua, tak terkalahkan ketiga, tak terkalahkan keempat, dan tak terkalahkan kelima, kalian berempat melepas topengmu dan biarkan Zhuowen memperhatikannya dengan baik. Ya, pesamon kedua, pesamon ketiga, dan dua lainnya mengangguk setuju. Kemudian, mereka melepaskan topeng hantu dari wajah mereka. Ketika wajah mereka muncul di depan mata Zhuowen, Zhuowen tercengang. Seolah-olah dia tersambar petir. Alasannya adalah karena mereka berempat sudah tidak asing lagi dengan Zhuowen. Bahkan, mereka bisa dikatakan cukup akrab dengannya. Tuan rumah Zhou Agung Zhou Bin, Tuan rumah besar Qin Qin Xin, Tuan rumah besar Chang Chang Ji, dan Tuan rumah besar Cu Cu Yu. Zhuowen bergumam dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah mengira bahwa 10 sekte absolut akan memiliki 4 dari 7 penguasa istana. Terutama pesamon kedua, pesamon ketiga, dan pesamon keempat. Mereka sebenarnya adalah 3 penguasa istana teratas dari 7 penguasa istana. Jangan membuat tebakan liar, 7 Tuan rumah semuanya adalah anggota dari 10 sekte absolut. Sedangkan aku, aku adalah pemutusan pertama. Yang disebut Putri Chang Ji, Chang Dish, hanyalah penyamaranku. Bahkan majelis pahlawan direncanakan oleh 10 sekte absolut kami. Bahkan dapat dikatakan bahwa petinggi inti dari 7 Tuan rumah pada dasarnya berada di bawah kendali 10 sekte absolut kami, kata Chang Dish sambil tersenyum tipis. Setelah sekian lama, Zhuawan perlahan menenangkan keterkejutan di hatinya. Tak lama setelah itu, dia menunjuk kegenangan darah di tengah aula dengan tangan kanannya dan berkata, kemudian, apa yang disebut petar runtuhan sekte setan besar sengaja dirilis oleh 10 sekte absolutmu. Majelis pahlawan akan melakukannya menarik banyak pejuang dari dunia besar yang panik ke runtuhan sekte setan besar. Tujuannya adalah untuk membunuh para prajurit yang masuk ke runtuhan sekte setan besar. Lalu, apa tujuannya membunuh begitu banyak orang? He he, tentu saja, itu adalah pengorbanan. Aku adalah sisa jiwa dari Raja Iblis Agung. Saya ingin menciptakan kembali kejayaan masa lalu. Ini juga untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menghancurkan sekte iblis besarku. Berbicara tentang ini, mata Chang Dish menunjukkan kilatan mematikan seolah dia memikirkan sesuatu yang buruk. Mendengar ini, Zhuawan sedikit mengernyit. Tampaknya hilangnya Raja Iblis Agung tidak sejalan dengan transmisinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Terlebih lagi, Chang Dish mengakui bahwa dia adalah sisa jiwa dari Raja Iblis Agung. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pada saat ini, Zhuawan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memasuki sebuah teka-teki. Menarik nafas dalam-dalam, Zhuawan terus bertanya, juga, bagaimana kamu tahu bahwa saya orang luar? Haha, aura di tubuhmu terlalu berbeda dengan orang-orang di dunia besar yang panik. Meskipun pejuang biasa tidak dapat merasakan bahwa Anda berbeda, saya dapat merasakan bahwa Anda bukan dari dunia ini. Saat Anda membunuh ekstremitas ke-10, saya sudah merencanakan ini, Chang Dish tiba-tiba tertawa. Mendengar ini, Zhuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap Chang Dish sejak awal. Chang Dish terlalu menakutkan. Entah itu kekuatannya atau rencananya, dia membuat Zhuawan merasa tidak berdaya. Dia seperti tikus yang mencium wangi keju. Saat dia tertarik dengan keju tersebut, dia melompat masuk tanpa ragu-ragu dan menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Dengan kekuatan Anda, saya pikir Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Chang Dish perlahan berjalan menuju Zhuawan saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Zhuawan semakin mengernyit, tapi dia perlahan mundur. Aura di tubuh Chang Dish sangat tajam dan menakutkan. Dari tabrakan tadi, Zhuawan tidak percaya diri menghadapi lawan seperti itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhuawan bertanya dengan hati-hati. Chang Dish mencibir dan berkata, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Secara alami, Anda akan menjadi makanan bagi kumpulan darah. Dengan kekuatan dan bakat Anda, jika Anda memasuki kolam darah, kekuatan yang akan Anda korbankan akan jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Kamu ingin mengorbankanku? Zhuawan bertanya dengan tatapan muram. Haha, darah orang luar biasanya memiliki kekuatan yang berbeda. Mungkin itu bisa memulihkan sebagian besar kekuatanku dalam satu gerakan, kata Chang Dish acuh tak acuh. Boom! Ledakan! Ledakan! Saat dia berjalan, aura kekerasan di tubuh Chang Dish meledak. Badai yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Tekanan yang terungkap seperti gunung, menimpa tubuh Zhuawan. Hal ini menyebabkan wajah Zhuawan berubah drastis. Lututnya sedikit ditekuk seolah dia akan berlutut kapan saja. Tubuh Buddha 10.000 kaki. Zhuawan meraung marah. Cahaya Buddha keluar dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Tingginya puluhan ribu kaki, seolah dia bisa menembus langit dan bumi. Tubuh Zhuawan semakin tinggi, tingginya mencapai puluhan ribu kaki. Seluruh aula ditembus oleh tubuh besar Zhuawan. Cahaya Buddha yang dahsyat melesat ke segala arah, mengubah seluruh aula menjadi warna emas. Ledakan, ledakan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas aula dan menghantam tanah. Absolut kedua, absolut ketiga, absolut keempat, dan absolut kelima terhuyung ketika mereka melihat ke arah Zhuawan, yang telah berubah menjadi tubuh Buddha 10.000 kaki. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Kamu punya beberapa keterampilan. Namun, lalu bagaimana jika tubuhmu setinggi 10.000 kaki? Hancurkan saja aku. Chang Jie mendengus. Dengan ketukan kakinya, sosok anggunnya berlari keluar seperti kupu-kupu yang menari. Demon ki hitam yang mengepul melonjak ke langit dan mengembun menjadi demon shadow besar di void. Bayangan iblis ditutupi baju besi hitam dengan tanduk hitam ganas yang menonjol dari permukaan baju besi itu. Ledakan. Bayangan iblis meraung dan melontarkan pukulan. Tangan iblis yang seperti gunung meledak dan Zhuawan, dengan tubuh Buddha 10.000 kaki, juga melontarkan pukulan. Ledakan. 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 1.203. Hanya ini yang kamu punya. Istirahatlah untukku kalau begitu. Mata cantik Chang Jie dipenuhi dengan kebencian. Suaranya yang acu-ta'acu seperti guntur yang menggelegar saat bergema di seluruh aula. Segera setelah itu, Chang Jie melambaikan tangannya yang seperti batu giok sebelum gelombang Yuan Power mengalir keluar. Sosok iblis setinggi 100.000 kaki itu meraung. Raungan yang berisi sosok iblis menyebar ke seluruh aula, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Ledakan. Sosok iblis setinggi 100.000 kaki itu melayangkan pukulan sekali lagi. Aura iblis yang menggelinding menyapu dan membentuk banyak badai hitam di sekitar aula. Segera setelah itu, tinju iblis besar datang satu demi satu. Ledakan. Zhuawan mengerang tertahan sambil terus mundur. Wajahnya jelas sedikit pucat. Namun, sebelum dia bisa pulih, sosok iblis setinggi 100.000 kaki itu melayangkan pukulan sekali lagi, menyebabkan Zhuawan mundur sekali lagi. Bang bang bang. Sosok iblis setinggi 100.000 kaki itu melontarkan pukulan demi pukulan. Kekuatan tinju yang menakutkan itu seperti gunung yang runtuh. Hal ini menyebabkan suasana di aula menjadi seribu kali lebih berat. Zhuawan, yang telah berubah menjadi tubuh Buddha setinggi 100.000 kaki, berlutut di tanah dengan satu lutut di bawah tekanan berat ini. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Berlutut. Chang Jie berdiri di bahu sosok iblis itu dan menatap Zhuawan, yang sedang berlutut di tanah. Suara dinginnya terdengar sekali lagi saat tangannya yang halus seperti batu giok perlahan menjulur dan menekan ruang kosong. Segera, suasana di sekitarnya menjadi lebih husuk. Zhuawan, yang semula berlutut dengan satu kaki, kini berlutut dengan kedua lutut. Sembilan api-api karma. Kelahiran kembali Nirwana. Zhuawan meraung marah ketika sembilan api berwarna keluar dari dalam tubuhnya. Dengan menggunakan kekuatan api surgawi, mereka mengelilingi tubuh buddhanya, menyebabkan kelahiran kembali Nirwana menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, roda cahaya di belakang kepala Zhuawan diwarnai dengan sembilan api berwarna, menyebabkan aura Zhuawan melonjak beberapa kali. Ledakan. Zhuawan memberi isyarat dengan tangan kanannya dan roda cahaya sembilan warna dipegang di tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkannya. Segera, sembilan api berwarna yang menakutkan menyebar dan mewarnai seluruh aula dengan sembilan warna berbeda. Sosok iblis berukuran seratus ribu kaki itu sebenarnya terpaksa mundur puluhan langkah karena serangan ini. Mata iblisnya dipenuhi keheranan. Eh, Anda memiliki kekuatan, tetapi perbedaan antara Anda dan saya terlalu besar. Menurutku, lebih baik kamu menekanku. Mata indah Chang Jie menunjukkan sedikit keheranan. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Segera, tombak hitam pekat yang panjangnya puluhan ribu kaki terbentuk di ruang kosong. Tombak panjang yang sangat besar ini dipegang di telapak tangan sosok iblis itu. Setelah itu, sosok iblis itu mengangkat tombak di atas kepalanya dan tiba-tiba menghancurkannya. Ledakan, ledakan. Bahkan roda cahaya, yang telah terlahir kembali dari kelahiran kembali Nirwana Sembilan Api Karma Api, ditekan oleh tombak hitam. Dengan patuh jadilah pengorbananku. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa membantuku mendapatkan kembali kekuatan iblisku yang dulu. Sekarang aku memberimu kehormatan ini, kamu harus dengan senang hati menerimanya. Kaki Chang Jie yang seperti batu giyok mengetuk ringan ke tanah dan mendarat di ujung tombak hitam pekat. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Zhuawan saat suaranya yang acuh tak acuh bergema. Mata Zhuawan dipenuhi rasa dingin. Dia mencibir dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi pengorbanan Anda. Hanya otak Anda yang bisa memikirkan hal seperti itu. Huff, tidak peduli seberapa engganya Anda, apa gunanya? Berapa lama kamu bisa bertahan sekarang? Cepat atau lambat kamu akan dikalahkan olehku. Lebih baik Anda menghentikan perlawanan sesegera mungkin. Dengan cara ini, aku akan memberimu kematian yang cepat. Chang Jie berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Mata Zhuawan berkedip. Jarang sekali dia mengaku kalah. Mendengar ini, sudut mulut Chang Jie memperlihatkan senyuman jahat dan berkata, Oke, saya akan memberi Anda sepuluh napas untuk memikirkannya. Jika saatnya tiba, Anda dapat mengambil inisiatif untuk menghentikan perlawanan. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Zhuawan menganggup dan sedikit mengernyit seolah dia benar-benar sedang memikirkan sesuatu. Chang Jie tidak sedang terburu-buru. Dia diam-diam berdiri di atas tombak hitam pekat dan menatap Zhuawan, diam-diam menunggu jawaban Zhuawan. Waktu sepuluh napas sudah habis. Sudahkah kamu memikirkannya? Setelah sepuluh napas, Chang Jie tersenyum dan bertanya. Ya saya punya. Zhuawan menganggup dengan serius. Katakan padaku jawabanmu. Chang Jie berkata dengan acuh-ta'acuh. Jawabanku adalah. Zhuawan bergumam dengan suara rendah dan meninju. Sembilan api-api karma melonjak dan mengelilingi tangan emas. Itu menghantam tombak hitam itu dengan keras. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan Chang Jie yang berdiri di atas tombak hitam tersebut kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Berengsek! Anda sedang mendekati kematian. Chang Jie dengan marah meraung ketika tangannya yang seperti batu giok menghantam tombak hitam panjang itu. Segera setelah itu, bayangan iblis di belakangnya mengeluarkan raungan marah saat aura iblis melonjak. Dengan kepalan tangan kanannya yang besar, tombak hitam panjang itu dilemparkan ke arah Zhuawan. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di mata Zhuawan. Roda cahaya sembilan warna di tangannya tiba-tiba melesat keluar, bertabrakan dengan tombak hitam panjang. Segera setelah itu, dia mengerang teredam saat dia mundur. Begitu dia mundur, sesosok tubuh kecil keluar dari tubuh Buddha yang besar. Jika dilihat lebih dekat, bukankah itu tubuh asli Zhuawan, yang mengenakan jubah hitam. Astaga! Tubuh asli Zhuawan sangat cepat dan hampir melonjak hingga batasnya. Dia langsung bergegas menuju pintu masuk aula untuk melarikan diri. Hmm, seperti yang diharapkan, ini adalah avatar eksternal. Saya sudah bersiap untuk ini. Absolut kedua, absolut ketiga, absolut keempat, kalian bertiga menghentikan tubuh asli Zhuawan. Changjie tidak terlalu peduli dengan tubuh asli Zhuawan yang keluar dari tubuh Buddha. Bagaimanapun, Zhuawan telah mengungkapkan avatar tubuh Buddha-nya di kompetisi pahlawan. Oleh karena itu, Changjie sudah menduga Zhuawan akan memiliki dua avatar. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Absolut kedua, absolut ketiga, dan absolut keempat saling berpandangan. Kemudian, mereka bergegas keluar dan mengepung Zhuawan. Enam pasang mata dingin menatap Zhuawan. Zhuawan, saya pikir kamu harus menyerah. Meskipun kekuatan tempurmu sangat kuat, dibandingkan dengan kami bertiga yang merupakan kaisar bela diri tingkat menengah, masih ada kesenjangan yang besar. Absolut ketiga, Changjie, menatap Zhuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Master Prefektur Changjie, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah tujuh Master Prefektur Dunia Besar Pang dikendalikan oleh sepuluh sekte absolut, atau apakah mereka berasal dari sepuluh sekte absolut? Zhuawan bertanya dengan suara rendah. Changjie dan Zhou Bin saling memandang dan segera berkata, kami tidak bisa mengatakan bahwa kami dikendalikan, tetapi kami telah mencapai semacam kesepakatan dengan sepuluh sekte absolut. Karena penguasa dari sekte setan besar mengatakan bahwa jika kami bisa sepenuhnya membantunya memulihkan kekuatan puncaknya, dia akan memberikan pengalaman maju ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi kepada kami, dan bahkan membantu kami maju ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Oleh karena itu, tujuh Master Prefektur bersedia untuk bergabung sepuluh sekte absolut dan melayani absolut pertama. Mendengar ini, Zhuawan akhirnya mengerti mengapa tujuh guru Prefektur bersedia berkolusi dengan sepuluh sekte absolut, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk mengelabui sebagian besar pembudidaya di tujuh Prefektur ke dalam reruntuhan sekte setan besar. Itu semua demi rahasia untuk maju ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Di dunia besar pang, hanya penguasa sekte setan besar yang telah mencapai alam kaisar bela diri tingkat tinggi, dan kami juga tahu bahwa kami tidak memiliki harapan untuk menerobos. Jika tidak ada kesempatan atau bimbingan dari pendahulunya, saya pikir kita tidak akan bisa maju ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi bahkan ketika hidup kita hampir habis, tambah Zhou Bin. Zhuawan mencibir, apakah Anda yakin penguasa sekte setan besar akan bersedia memberikan pengalaman maju ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi kepada Anda setelah Anda membantunya pulih ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi? Mendengar ini, ekspresi Zhou Bin, Chang Ji, dan Qin Xin berubah drastis. Meskipun mereka telah mempertimbangkan hal ini sebelumnya, karena keinginan ekstrim mereka untuk maju ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi, mereka secara tidak sadar mengabaikan kemungkinan penguasa sekte setan besar mengingkari janjinya. Kalian bertiga yakinlah, bagaimana aku, penguasa sekte setan besar, bisa mengingkari kata-kataku? Bukankah aku bersumpah pada iblis hatiku saat itu? Jika aku menarik kembali kata-kataku, aku akan menderita siksaan iblis hatiku selamanya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak jauh dari situ, Chang Dai, yang menekan Zhou Wen, mendengus dingin, menyebabkan Zhou Bin dan dua orang lainnya sadar. Zhou Wen, sepertinya Anda ingin menabur perselisihan antara saya dan mereka. Sayangnya jurusmu kurang bagus, Cibir Chang Dai dingin. Ayo kita lakukan, semakin lama kita menunggu, semakin banyak hal tak terduga yang akan terjadi. Chang Ji berteriak dengan suara rendah. Segera, mereka bertiga berhenti berbicara omong kosong dengan Zhou Wen dan melepaskan kekuatan kaisar mereka yang menakutkan, menghantam tubuh Zhou Wen. Ekspresi Zhou Wen berubah drastis, dan matanya dipenuhi keseriusan. Tubuh iblis, sepertinya aku hanya bisa mengandalkanmu. Ambil pedang pelanggaran pantangan pembantaian dan buatkan jalan berdarah untukku. Zhou Wen menghela nafas pelan. Segera setelah itu, mata iblis muncul di dahinya. Demon Ki yang melonjak keluar dari tubuhnya. Awan setan membubung ke langit, menyebabkan seluruh aola bergetar. Kemudian, sosok hitam keluar dari tubuh Zhou Wen. Penampilan sosok ini persis sama dengan penampilan Zhou Wen. Namun, rambutnya berwarna hitam dan merah. Rambut aneh ini tumbuh dan menjuntai hingga ke kakinya. Mata iblisnya bahkan lebih aneh lagi. Mereka berkedip-kedip dengan warna hitam dan merah. Pada saat yang sama, Zhou Wen menjentikan jarinya dan langsung menyerahkan pedang pelanggaran pantang menyembelih kepada Zhou Wen. Menghancurkan kehidupan. Tubuh iblis Zhou Wen tanpa ekspresi saat dia dengan lembut menggenggam pedang pelanggaran pantang pembantaian dengan tangan kanannya. Energi iblis melonjak ke dalam pedang pelanggaran pantangan pembantaian, dan energi iblis melonjak keluar dari tubuh Zhou Wen seperti hujan darah. Rambut panjang dan lengan Zhou Wen berkibar, membuatnya tampak seperti kaisar iblis yang tiada taraf. Gemuruh. Segera setelah life-breaking dilepaskan, retakan yang sangat mengerikan muncul di kehampaan. Kemudian, bayangan pedang berwarna merah darah yang panjangnya hampir seribu kaki jatuh dari celah tersebut. Namun, di permukaan bayangan pedang berwarna merah darah ini, ada jejak dimenki hitam yang terlihat agak mirip dengan rambut panjang Zhou Wen. Penghancur kehidupan yang digunakan oleh Zhou Wen jauh lebih menakutkan daripada yang dilakukan Zhou Wen. Bahkan ekspresi Chang Ji dan dua lainnya berubah drastis. Pergi. Saat life-breaking muncul, tubuh Zhou Wen melangkah keluar dan bergegas keluar dari celah di antara ketiganya. Tiga pasang sayap petir muncul, dan dia langsung berubah menjadi petir biru dan menghilang di depan mata semua orang. Menurutmu kemana kamu akan pergi? 1204. Suara mendesing. Sosok seperti kilat keluar melalui terowongan hitam gelap. Terowongan di luar aula besar memanjang ke segala arah, tampak seperti labirin. Sosok ini memasuki gua cekung setelah melewati beberapa sudut yang agak terpencil. Wajah halus dan tampan terlihat di bawah cahaya redup. Itu adalah tubuh asli Zhou Wen, yang melarikan diri dari aula besar. Sungguh rugi. Kedua doppelgangerku tertinggal di aula utama. Mata Zhou Wen sangat suram. Dari apa yang dia rasakan, avatar Buddha saat ini sedang ditekan oleh Chang Dai. Hanya masalah waktu sebelum avatar Buddha dikalahkan. Ada pun avatar Demonic Dao, meskipun ia memiliki sabar pelanggaran pantang pembantaian, dan karena ia adalah seorang penggarap iblis, kekuatan tempurnya jauh lebih besar daripada seorang seniman bela diri biasa. Ditambah dengan pedang pelanggaran pantang menyembeli, kekuatan avatar Demonic Dao sangat menakutkan. Namun, trio Chang Chi semuanya adalah ahli realem kaisar menengah. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan pertempuran si kembaran iblis, kecil kemungkinannya dia bisa menekan ketiganya. Faktanya, Zhou Wen dapat merasakan bahwa si kembaran iblis sedang ditekan oleh ketiganya. Saat ini, di dalam aulah besar, alis Chang Jie sedikit berkerut. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Wen benar-benar memiliki avatar iblis, yang memungkinkan tubuh asli Zhou Wen melarikan diri. Ini adalah pertempuran setan tertinggi Ki. Segera, perhatian Chang Jie terfokus pada si kembaran iblis Zhu Wen yang sedang memegang pedang pembantaian sumpah. Matanya yang indah terkejut pada awalnya, tapi segera menunjukkan rasa keserakahan yang kuat. Huh, ayo singkirkanmu secepat mungkin. Setelah melihat lebih dalam pada dimendopelganger Zhou Wen, Chang Jie melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Tiba-tiba, gas hitam aneh keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi tali hitam yang panjangnya ribuan kaki. Saat tali hitam itu muncul, itu seperti ular piton hitam yang melilit dopelganger Buddha. Hmm. Saat tali hitam melilit kembaran Buddha Zhou Wen, yang terakhir sedikit mengernyit. Saat dia hendak melepaskan diri, dia menemukan bahwa tali hitam itu memancarkan kekuatan yang sangat aneh yang mengikatnya dengan erat, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Meskipun tubuh kembaranmu sangat kuat, kekuatanmu masih di bawah alam kaisar. Kamu tidak bisa dibandingkan denganku sama sekali. Kamu tidak bisa melepaskan diri dari tali hitam yang kuberikan padamu, kata Chang Jie acuh tak acuh. Kembaran Buddha, Zhou Wen, berjuang sejenak dan berhenti. Ia bisa merasakan tali hitam yang mengikatnya sangat kuat. Memang benar dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Zhou Wen yang besar, trio Chang Jie. Zhou Wen si kembaran iblis. Demon Doppelganger raksasa terbungkus dalam awan demon yang bergulir cloud Demon Doppelganger. Studio Zhou Wen Zhou Wen adalah Chang Jie. Studio Zhou Wen Zhou Wen Zhou Wen Buddha. Studio 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 Zhou Studio Zun Studio adalah Studio 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 Setan 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 Ding Ketika tombak hitam pekat itu bertabrakan dengan pedang pemecah sumpah pembantaian, pekikan yang sangat memekatkan telinga terdengar. Zhou Wen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan yang keluar dari tombak hitam pekat telah menyebabkan tangan kanannya yang memegang pedang menjadi mati rasa. Dunia Fana Yang Kacau Zhou Wen mengeluarkan raungan pelan, dan asap berwarna merah darah keluar dari pedang pembantai sumpah. Esensi dunia fana yang bejat menyembur keluar dari asap berwarna merah darah dan menyebar kemana-mana. Dalam esensi dunia fana yang bejat, Chang Jie dan dua lainnya, yang bergegas maju untuk mengepung Ding Hao, tiba-tiba berhenti, dan pikiran mereka jatuh ke dalam lingkungan dunia fana yang sebenarnya. Di sisi lain, mata indah Chang Jie terlihat linglung. Rupanya, dia juga terkena dampak caotik wart lidas. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan suara gemuruh, bayangan iblis setinggi 10 ribu kaki turun dari langit, dengan kejam menekan Zhou Wen. Penghancuran kehidupan. Pertempuran iblis yang mengepulki menyembur keluar dari tubuh Zhou Wen dan memasuki pedang pembantai sumpah yang ada di tangannya. Selanjutnya, permukaan pedang pemecah sumpah pembantaian memancarkan cahaya merah darah yang menakutkan. Lampu merah darah melonjak sejauh 10 ribu kaki, membentuk bayangan pedang sepanjang 10 ribu kaki. Ledakan. Tangan raksasa bayangan iblis setinggi 10 ribu kaki itu langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh bayangan pedang sepanjang 10 ribu kaki. Menekan. Mata indah Chang Jie menyipit. Bayangan iblis itu mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan tombak hitam pekat di tangan kanannya tiba-tiba tersapu. Ujung tombak yang sangat hitam berputar dengan keras seperti bor listrik, tiba-tiba bertabrakan dengan bayangan pedang sepanjang 10 ribu kaki. Selanjutnya, pekikan tajam meletus. Ledakan. 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 Apa yang membuat pupil Zhou Wen mengecil adalah bayangan pedang sepanjang 10 ribu kaki yang menakutkan itu langsung ditembus oleh tombak hitam pekat. Selanjutnya, bayangan iblis itu mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, kekuatan iblis yang mengerikan mengalir ke dalam bayangan pedang, menghancurkannya menjadi bubuk merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Bang. Saat bayangan pedang itu hancur, bayangan iblis itu maju selangkah. Telapak tangan kirinya yang hancur dikembalikan ke keadaan semula di bawah pengaruh aura iblis yang melonjak. Tangan kirinya turun dari langit dan menyelimuti Zhou Wen dari jalur iblis. Memotong. Zhou Wen melambaikan tangan kanannya, dan Demon Battle Key menyembur keluar. Pedang pelanggar sumpah pembantaian ditebas sekali lagi. Namun, saat pedang pemecah sumpah pembantaian ditebas, pedang itu dihadang oleh tombak hitam pekat milik bayangan iblis. Selanjutnya, telapak tangan kiri bayangan iblis itu dengan mulus menangkap Zhou Wen. Alis Zhou Wen sedikit berkerut saat dia dengan dingin menatap Chang Jie pada bayangan iblis. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengungkapkan rasa takut apapun dan mempertahankan ekspresi dingin. Setan pada mulanya adalah para penggarap yang menentang surga. Mereka dingin dan acuh-ta'acuh terhadap segala hal. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka tidak akan mengungkapkan rasa takut apapun. Sebaliknya, mereka akan tetap acuh-ta'acuh. Tubuh Zhou Wen berasal dari mata iblis, dan dia memiliki semua karakteristik iblis. Bahkan jika dia ditangkap hidup-hidup oleh Chang Jie, tidak akan ada emosi apapun di matanya. Saat dia menangkap Zhou Wen dari demonik dao, Chang Jie melambaikan lengan bajunya. Seketika, penghalang suara menyelimuti mereka berdua. Chang Jie menatap Zhou Wen dari demonik dao dan bertanya, Dari mana kamu mendapatkan ki pertempuran iblis ekstrimmu? Melihat penampilanmu, ada juga jejak jalur sirkulasi demon battle art di tubuhmu. Jika kamu menyerahkan dua hal ini kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Pertempuran Setan Ki dan Seni Pertempuran Setan Zhou Wen dari demonik dao menyipitkan matanya saat dia menatap Chang Dai yang agak cemas. Matanya dipenuhi cahaya aneh. Bukankah Chang Dai ini adalah inkarnasi dari penguasa iblis ekstrim? Dan Ki iblis ekstrim dan seni pertempuran iblis ekstrim diciptakan oleh penguasa iblis ekstrim. Mengapa sepertinya Chang Dai tidak mengetahui kedua hal ini sama sekali dan bahkan ingin mendapatkan ekstrim demon battle art dan ekstrim demon battle ki miliknya? Mungkin merasakan ekspresi aneh di mata Zhou Wen, ekspresi Chang Jie menegang. Dia segera terbatuk dan berkata, Meskipun aku adalah inkarnasi dari sisa jiwa raja iblis, aku masih kehilangan banyak ingatanku. Meskipun aku menciptakan seni pertempuran iblis, aku sudah melupakan bagian ingatanku ini. Juga, ini demon battle ki memiliki manfaat besar untuk kesembuhan saya. Jika Anda menyerahkannya sekarang, saya akan mengingat jasa Anda dan mengampuni hidup Anda. Mata Zhou Wen acu tak acu saat dia dengan dingin tersenyum dan berkata, Demon battle ki telah aku sempurnakan. Sedangkan untuk demon battle art, itu ada di tubuhku. Kamu sedang bermimpi jika ingin mendapatkannya. Wajah Chang Jie menjadi gelap saat mendengar ini. Dia dengan dingin berkata, Zua Wen, aku tahu kamu pasti bisa mendengarku. Kedua klonmu ada di tanganku. Anda sebaiknya menyerahkan demon battle art dan saya dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan klon buddhis Anda kepada Anda. Oh, Anda hanya mengembalikan tiruan Buddha saya. Bagaimana dengan klon iblisku? Suara dingin Zua Wen terdengar. Chang Jie dengan dingin mendengus dan berkata, Cloning setan. Avatar iblismu memiliki kipertempuran iblis ekstrim. Tentu saja, saya perlu memperbaikinya. Kipertempuran iblis ekstrim adalah yang aku butuhkan. Jika kamu menyerahkan demon battle art sekarang, kamu bisa mendapatkan kembali klon buddhismu. Jika tidak, kamu akan kehilangan kedua klon tersebut. Ini adalah pilihan yang kuberikan padamu. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Zua Wen, yang bersembunyi di alur terowongan, menjadi sangat gelap dan dingin. Matanya juga dipenuhi dengan ekspresi suram. Chang Jie ini benar-benar kejam. Jika dia tidak menyerahkan great demon battle art, Chang Jie ini berencana menghancurkan kedua avatarnya. Anak nakal, jangan serahkan demon battle art. Jika tebakan raja naga ini benar, setelah seni pertempuran iblis diserahkan kepada Chang Jie, kekuatan Chang Jie pasti akan meningkat pesat. Hal ini sangat merugikan Anda. Terlebih lagi, klon buddha dan iblismu terbentuk dari mata iblis buddha. Ini adalah harta karun yang dimurnikan oleh petapa iblis buddha pertarungan. Bagaimana seorang kultifator kaisar realem bisa menghancurkannya? Paling-paling kedua klon tersebut akan dijebak oleh Chang Jie. Xiao Hei keluar dari lautan kesadaran Zuo Wen dan berdiri di bahunya saat dia berpikir. Zuo Wen mengangguk. Xiao Hei benar. Chang Jie sangat ingin mendapatkan demon battle art di tangannya. Ini sendiri agak aneh. Pikirannya sama dengan pikiran Xiao Hei. Dia pasti tidak bisa menyerahkan demon battle art. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Kehilangan satu atau dua doppelganger terserah padamu, Chang Dai terus berbicara dengan Zuo Wen dari Demonic Dao. Zuo Wen menatap Chang Jie dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, nyahlah. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan demon battle art. Ekspresi Chang Jie sedikit membeku. Segera, matanya yang indah menunjukkan kemarahan yang hebat. Dia menatap Zuo Wen dan berkata dengan suara rendah, Bagus, bagus, bagus. Karena kamu bilang begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Saat dia berbicara, Chang Fei melambaikan lengan bajunya lagi dan penghalang suara dihilangkan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Zuo Wen dari Demonic Dao. Kalian bertiga, awasi baik-baik Zuo Wen dari Dao Buddha itu. Saat ini, aku harus menangani Zuo Wen dari Dao Iblis ini dengan baik. Setelah Chang Dai selesai berbicara, dia mengangkat Zuo Wen dan melangkah keluar. Dalam sekejap, mereka sampai di atas genangan darah. Chang Jie dan dua lainnya saling memandang. Mereka tidak mengerti mengapa Chang Dai memblokir pembicaraan antara Zuo Wen dan Zuo Wen. Namun, karena Chang Dai telah memerintahkan mereka untuk melakukannya, tentu saja mereka tidak bisa membangkang. Mereka semua datang ke sisi Zuo Wen dan memusatkan pandangan tajam mereka pada Zuo Wen. Di atas kolam darah, Chang Dai diam-diam menatap Zuo Wen dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu yang memintanya. Sekarang, aku akan memasukkan avatar iblismu ke dalam kolam darah pengorbanan untuk menyempurnakannya dan mengekstrakki pertempuran iblis tertinggi. Lalu, aku saya akan menangani avatar Buddha Anda. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan tubuh utama Anda pergi. 1205. Ledakan. Ekspresi setan Dao Zuo Wen sedikit berubah. Tubuhnya masih di udara saat dia memutar pinggangnya. Grand demonic battle key melonjak dalam upaya untuk melarikan diri dari jangkauan genangan darah. Sayangnya, kekuatan Chang Dai dengan kuat menahan seluruh tubuhnya, sehingga mustahil baginya untuk memutar tubuhnya. Swash swash swash. Banyak cabang seperti pembuluh darah muncul dari genangan darah. Mereka seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menjerat demonik Dao Zuo Wen, membuatnya sulit untuk membebaskan diri. Bang! Suara sesuatu yang jatuh ke dalam air terdengar. Segera setelah itu, demonik Dao Zuo Wen langsung ditarik ke dalam genangan darah oleh cabang-cabang mirip pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, demonik Dao Zuo Wen merasakan matanya dipenuhi warna darah. Selain darah yang tak terbatas, tidak ada warna lain di matanya. Siapa-siapa-siapa? Gelombang pusaran air berwarna darah bergejolak dari genangan darah seperti air mendidih. Kelihatannya sangat menakutkan. Chang Dai diam-diam melayang di atas genangan darah. Ekspresi kejam muncul di matanya saat dia melihat sosok demonik Dao Zuo Wen tenggelam dalam genangan darah. Aku harus mendapatkan Grand Demonik Battle Key. Selain itu, kamu tidak akan bisa menghilangkan Grand Demonik Battle Art di tubuhmu. Chang Dai bergumam dengan suara rendah saat matanya yang hitam pekat dipenuhi warna menyala. Avatar Dao Iblis telah dilemparkan ke dalam kolam darah pengorbanan oleh Chang Dai. Tubuh asli Zuo Wen mengeluarkan setegup darah saat dia berbicara dengan wajah sedikit pucat. Kekuatan kolam darah pengorbanan ini tidaklah buruk. Ia sebenarnya mampu mempengaruhi Avatar Dao Iblismu. Namun, aku khawatir itu tidak akan mampu menyempurnakan Avatar Dao Iblismu. Xiao Hei, yang berada di bahu Zuo Wen, berkata dengan suara agak serius. Zuo Wen mengangguk. Bagaimanapun, Avatar Dao Iblis dibentuk oleh mata iblis. Jika itu dengan mudah dimurnikan oleh kolam darah pengorbanan, bukankah itu akan mempermalukan reputasi petapa iblis Buddha pertarungan. Pada saat ini, Demonik Dao Zuo Wen perlahan membuka matanya di genangan darah. Cahaya hitam dan merah yang aneh muncul dari matanya. Pusaran air berwarna darah di sekitarnya berputar dengan cepat dan menekan Demonik Dao Zuo Wen. Namun, mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya karena Demonik Dao Zuo Wen mengedarkan Grand Demonik Battle Key di tubuhnya untuk sepenuhnya memblokir korosi pada pusaran air berwarna darah di sekitarnya. Ada terlalu banyak pusaran air berwarna darah di kolam darah pengorbanan ini. Ki pertempuran iblis besar tidak bisa mendukungku terlalu lama. Aku harus memikirkan cara untuk keluar dari kolam darah ini. Zuo Wen sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling pusaran air berwarna darah yang tak berujung. Matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Sebagian besar kekuatannya dibatasi oleh Chang Dai. Ditambah dengan banyaknya pembulu darah dan cabang yang keluar dari genangan darah, kekuatan Zuo Wen telah berkurang hingga kurang dari 10 persen. Belum lagi kabur dari genangan darah ini, ia bahkan merasa sulit bergerak. Waktu perlahan berlalu, akhirnya, ki pertempuran iblis besar yang mengelilingi Zuo Wen telah hancur. Pusaran air berwarna darah yang mengepul itu seperti banyak sinar berwarna darah yang mengikis tubuh iblis demonik Dao Zuo Wen dalam upaya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, tubuh iblis Dao iblis dibentuk oleh mata iblis dari mata iblis Buddha. Meskipun kolam darah pengorbanan sangat kuat, masih sulit untuk menghancurkan tubuh iblis Dao iblis. Meskipun tubuh iblis demonik Dao sangat kuat sehingga genangan darah tidak dapat menghancurkannya, rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh pusaran air berwarna darah yang mengaduk tubuhnya jelas ditransmisikan ke saraf Zuo Wen. Sangat menyakitkan. Tubuh asli Zuo Wen tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi semakin pucat. Meskipun tubuh iblis Dao iblis tidak dapat dihancurkan oleh genangan darah, rasa sakit yang disebabkan oleh cedera itu menular ke saraf Zuo Wen. Rasa sakitnya sangat luar biasa, seolah ribuan semut menggerogoti jantungnya. Meskipun tekat Zuo Wen sangat kuat, dia masih mengerang karena rasa sakit yang luar biasa. Tangannya yang menempel di dinding meninggalkan bekas yang sangat dalam di dinding. Dapat dilihat betapa hebatnya rasa sakit yang dialami Zuo Wen saat ini. Sepertinya kedua avatar itu berdampak besar padamu, kata Xiao Hei dengan cemberut sambil menatap Zuo Wen, yang mengerang kesakitan. Di genangan darah, demonik Dao Zuo Wen sedikit mengernyit. Meskipun dia juga merasakan sakit yang luar biasa, dia adalah seorang kultifator Dao iblis. Satu-satunya hal yang tidak berubah di matanya adalah ketidakpeduliannya. Dia tidak mengungkapkan rasa sakit apapun. Paling-paling, dia akan sedikit mengernyit. Ketika demonik Dao Zuo Wen hanyut di genangan darah, sepasang pupil ungu kehitaman muncul di dasar genangan darah. Murid-muridnya melihat melalui air darah yang tak ada habisnya dan jatuh ke tubuh demonik Dao Zuo Wen. Sedikit keheranan muncul di mata para murid. Aura ki pertempuran iblis agung. Anak ini juga mengembangkan seni pertempuran iblis agung. Mungkinkah ini takdir? Suara rendah dan serak perlahan bergema dari sepasang pupil ungu kehitaman dan bertahan di dasar genangan darah. Demonik Dao Zuo Wen, yang hanyut mengikuti arus, juga mendengar suara di dasar genangan darah. Matanya sedikit menyipit saat dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa itu? Suara mendesing. Suara gemericik air pun terdengar. Kemudian, Zuo Wen tiba-tiba menemukan sepasang pupil ungu kehitaman muncul di depannya. Sepasang pupil ungu kehitaman berbentuk dua cincin. Jika seseorang melihatnya, akan sangat mudah untuk merasa pusing. Siapa kamu? Demonik Dao Zuo Wen menyipitkan matanya dan menatap sepasang pupil ungu hitam dengan waspada. Dia tidak memperhatikan kemunculan sepasang murid sebelumnya. Sepasang murid tidak memperhatikan pertanyaan Zuo Wen. Sebaliknya, mereka menatap Zuo Wen dan berkata dengan acuh tak acuh, dari mana kamu mendapatkan Grand Demonic Battle Key dan Grand Demonic Battle Art. Mendengar ini, Zuo Wen menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa sepasang murid tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Dan siapa pemilik sepasang murid itu? Penampilan mereka terlalu aneh. Tubuh fisikmu sangat kuat. Kamu sebenarnya tidak mengalami kerusakan apapun di kumpulan darah pengorbanan. Namun, ini bukan tempat untuk berbicara. Ikutlah denganku. Sepasang murid ungu hitam melirik Zuo Wen dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, energi ungu kehitaman menyelimuti Zuo Wen. Zuo Wen ingin melawan, tetapi menemukan bahwa energi ungu hitam terlalu besar dan tidak memungkinkan dia untuk melawan sama sekali. Suara mendesing. Segera, Zuo Wen terbawa oleh kekuatan besar dan dilarikan ke dasar genangan darah. Di dasar genangan darah, terdapat zona vakum selebar setengah mil. Alasan mengapa disebut zona vakum terutama karena area setengah mil ini ditutupi oleh penghalang cahaya berbentuk setengah lingkaran. Air darah di sekitarnya pada dasarnya terhalang oleh penghalang cahaya setengah lingkaran ini. Mustahil untuk memasuki radius setengah meter ini. Suara mendesing. Sepasang pupil ungu kehitaman dengan cepat membawa Zuo Wen ke dalam perisai cahaya. Saat kakinya mendarat di tanah, Zuo Wen menemukan bahwa belenggu di tubuhnya telah hilang. Kemudian, perhatiannya tertuju pada sepasang pupil ungu kehitaman di depannya. Namun, sepasang pupil ungu kehitaman tidak melihat ke arah Zuo Wen. Sebaliknya, mereka berubah menjadi aliran cahaya ungu kehitaman dan mendarat di tengah area. Di sana, sesosok tubuh bungkuk duduk bersila dengan tenang. Armor Jiwa. Mata Zuo Wen pertama kali tertuju pada mata ungu kehitaman yang tergantung di atas sosok manusia. Baru kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke sosok bungkuk di bawah matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mata ungu kehitaman yang membawanya ke sini adalah roh pelindung dari sosok bungkuk ini. Namun, meski sosok bungkuk di depannya memancarkan aura yang kuat, namun masih ada jejak aura kematian yang tertinggal di sekujur tubuhnya, seolah sosok tersebut bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Perisai cahaya setengah lingkaran di atas area vakum juga ditopang oleh sosok bungkuk ini, mencegah masuknya air darah di sekitarnya. Sosok bungkuk itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah tua yang dipenuhi kerutan. Terlebih lagi, ada untaian aura gelap yang samar-samar merembes keluar dari wajah tua ini. Kelihatannya sangat aneh dan menakutkan. Racun, melihat untaian kihitam di wajah lelaki tua bungkuk itu, pupil mata Zhuowen menyusut, dan dia berbisik karena terkejut. He he, duduk. Orang tua bungkuk itu melambaikan lengan bajunya. Segera, sebuah meja batu dan dua bangku batu muncul di depannya. Dia dengan santai duduk di salah satu bangku batu. Tangan kanannya menunjuk ke bangku batu di seberangnya saat dia berbicara dengan Zhuowen. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, Zhuowen tetap mengikuti instruksi lelaki tua bungkuk itu dan duduk di seberangnya. Matanya agak hati-hati ketika dia menatap lelaki tua bungkuk itu dan bertanya dengan lembut, senior adalah. Ketika Zhuowen mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana cara memanggil lelaki tua bungkuk di depannya. He he, kamu bisa memanggilku Old Moe. Bagaimana aku harus memanggilmu, teman kecil? Old Moe terbatuk ringan dan tersenyum pada Zhuowen. Zhuowen, Zhuowen tidak menyembunyikan namanya dan berkata dengan tenang. Orang tua bungkuk di depannya sepertinya juga terjebak dalam genangan darah. Namun, dia tidak tahu siapa orang tersebut. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan dispenyimpanan? Zhuowen, bukan nama yang buruk. Old Moe memuji dan kemudian terdiam beberapa saat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, apakah kamu mendapatkan Demon Battle Key dan Demon Battle Art dari dua patung di Treasure Pavilion? Mendengar ini, pupil mata Zhuowen menyusut saat dia menatap motua. Hati Zhuowen dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak menyangka orang tua ini akan mengetahui lokasi Demon Battle Key dan Demon Battle Art. Mungkinkah kedua benda ini ditempatkan di pavilion harta karun oleh lelaki tua ini? Lalu siapakah lelaki tua ini? Tidak perlu terlalu terkejut. Seperti dugaanmu, Demon Battle Key dan Demon Battle Art ditempatkan di dua patung iblis di pintu masuk Bountiful Treasure Pavilion. Penatua Hiroshi mengakuinya secara terbuka. Lalu siapa kamu? Mengapa itu ada di kumpulan darah pengorbanan ini? Zhuowen sedikit mengernyit dan bertanya pada motua. Old Moe tersenyum ketika cahaya dingin keluar dari matanya. Karena seseorang ingin menggunakan kolam darah pengorbanan ini untuk memurnikanku sepenuhnya dan mengambil kekuatanku untuk miliknya sendiri. Kolam darah pengorbanan ini telah ada di sini selama hampir seratus tahun. Itu sudah ada selama hampir seratus tahun. Mungkinkah sesepu itu juga telah terperangkap di dasar genangan darah ini selama hampir seratus tahun? Mata Zhuowen terkejut saat dia bertanya dengan heran. Ya, tujuan awal dari kumpulan darah pengorbanan ini adalah untuk memurnikan orang tua ini. Namun, Anda tiba-tiba menerobos ke dalam genangan darah ini. Selain itu, kamu memiliki auraki iblis tertinggi di tubuhmu, jadi lelaki tua ini menarikmu ke sini. Penatua Moe mengangguk. Mendengar ini, Zhuowen sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia bertanya, Elder, orang yang membangun kolam darah pengorbanan ini adalah sisa jiwa Raja Iblis. Apakah Anda punya cara untuk melarikan diri dari kolam darah ini? 1206. Oh, apakah candai ini tidak terbentuk dari pecahan jiwa Grand Devil Master? Mata Zhuowen mengeras ketika dia mendengar kutukan lembut Old Moe. Kejutan terungkap di hatinya saat dia bertanya-tanya dalam hati. Old Moe juga menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya setelah mengumpat. Matanya berkedip saat dia mendesah pelan, Zhuowen, dari kelihatannya, kamu sepertinya tidak tahu apa-apa tentang Grand Devil Master. Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang penguasa Iblis Besar. Namun, saya mendengar bahwa penguasa Iblis Besar adalah satu-satunya jenius di dunia panik yang telah maju ke alam kaisar tingkat lanjut. Setelah penguasa agung setan mendirikan sekte setan besar, dia menghilang secara misterius tidak lama kemudian. Semua orang mengira bahwa Raja Setan Besar mungkin telah pergi ke alam yang lebih tinggi reruntuhan sekte setan, Gumam Zhuowen. Fragmen jiwa Grand Devil Master yang kamu bicarakan seharusnya adalah Mojie. Orang inilah yang menciptakan kolam darah pengorbanan ini. Orang inilah juga yang ingin menyempurnakanku dan mengubahku menjadi kekuatannya sendiri. Mata Old Mo menunjukkan ekspresi ganas ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya dipenuhi kebencian. Mata Zhuowen mengeras saat mendengar ini. Dia segera bertanya, Kalau begitu, siapakah Mojie ini? Mojie adalah master sekte terakhir dari sekte iblis tertinggi. Dia memiliki budidaya tahap di tingkat ke-6. Di saat yang sama, dia juga orang yang tercelah. Mata Old Mo dipenuhi amarah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia sangat marah hingga dia gemetar. Mengapa Mojie ini berencana berurusan dengan orang yang lebih tua? Zhuowen bertanya dengan bingung. Old Mo perlahan menenangkan amarahnya yang tak terkendali. Dia melirik Zhuowen dan menghela nafas. Zhuowen, izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang Grand Devil Master. Apakah Anda bersedia mendengarkan saya? Zhuowen terkejut. Dia tanpa sadar menganggup dan berkata, Senior, tolong ungkapkan pendapatmu. Old Mo menganggup sedikit. Segera, matanya menjadi sedikit tidak fokus saat dia dengan lembut berkata, Grand Demon Master memiliki tubuh yang tidak menyenangkan. Dia menyebabkan kematian orang tuanya saat dia dilahirkan, menyebabkan dia menjadi yatim piatu. Karena pertanda buruk dari dunia ini. Saat dia lahir, sesama penduduk desa tidak ingin menimbulkan masalah dan meninggalkannya di hutan belantara. Namun, Grand Demon Master adalah orang yang luar biasa. Dia memiliki sedikit kecerdasan saat dia bergerak hutan belantara dengan tubuh bayi, hidup seperti serigala atau harimau. Ketika dia berumur 3 tahun, dia bisa merebut makanan dari mulut harimau dan serigala. Ketika dia berumur 5 tahun, dia menjadi raja binatang buas di hutan belantara. Ketika dia berumur 6 tahun, dia kembali ke desa. Dan membunuh lebih dari 100 penduduk desa. Ketika dia berumur 10 tahun, Master Sekte dari Sekte Iblis Ekstrim bertemu dengan Grand Demon Master. Master Sekte dari Sekte Iblis Ekstrim melihat bahwa bakatnya luar biasa dan dia memiliki semua karakteristik seorang kultifator iblis. Dia tahu bahwa Grand Demon Master jelas merupakan seorang jenius dalam budidaya iblis. Hasilnya, Master Sekte dari Sekte Iblis Ekstrim menjadi menyukai bakatnya dan menerimanya sebagai bawahan, menjadi muridnya. Grand Demon Master tidak mengecewakan Master Sekte dari Sekte Iblis Ekstrim. Dengan pengajaran sistematis dari budidaya, budidaya Grand Demon Master pada dasarnya berkembang pesat. Saat itu, Sekte Setan Ekstrim hanyalah Sekte Setan yang tidak signifikan di antara tujuh prefektur. Namun, Grand Demon Master bangkit terlalu cepat. Terobosannya juga sangat cepat. Seorang jenius seperti itu akhirnya menarik perhatian tujuh prefektur. Akibatnya, tujuh prefektur meminta Ekstrim Demon Sek untuk menyerahkan Grand Demon Master. Demon Master mendatangi mereka. Mereka bisa melihat potensi dalam diri Grand Demon Master, jadi mereka ingin memanfaatkan kejeniusan itu untuk diri mereka sendiri. Namun, Lord of the Grand Fins memiliki harga dirinya sendiri, dan semua kemampuannya diajarkan kepadanya oleh Master Sekte dari Grand Fins Ek. Akibatnya, Lord of the Grand Fins menolak permintaan dari tujuh sekte besar namun, penolakannya membuat marah tujuh sekte besar, dan akibatnya, Sekte Iblis Agung dihancurkan dalam satu malam Iblis lenyap dari seluruh dunia, dan semua orang perlahan-lahan melupakannya. Sepuluh tahun kemudian, Grand Demon Master muncul kembali. Tingkat budidayanya telah mencapai pertengahan Kaisar. Hasilnya, Grand Demon Master datang mencari tujuh prefektur satu per satu. Saat itu, selain Institut Gritzow, enam prefektur lainnya pada dasarnya dibantai oleh Grand Demon Master. Saat itu, darah mengalir seperti sungai. Meskipun Master Gritzow Institute tidak lemah saat itu, dia masih tidak berani melawan Grand Demon Master. Sebagai hasilnya, Grand Demon Master mendirikan Sekte Iblis Ekstrim baru di dunia yang panik. Kali ini, Sekte Iblis Ekstrim yang didirikan oleh Grand Demon Master bahkan lebih kuat daripada semua sekte dan organisasi lainnya. Sekte itu dipenuhi oleh para ahli dan jenius. Itu sangat kuat, pada dasarnya melampaui tujuh prefektur. Itu menjadi satu-satunya sekte dan organisasi yang menguasai dunia yang panik. Penatua mau berhenti ketika dia sampai di sana, sementara Zewa Wan tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya Grand Demon Master bukanlah orang biasa. Ia dilahirkan dengan tubuh pertanda buruk. Kedua orang tuanya telah meninggal, jadi dia bertahan hidup di hutan belantara saat masih bayi. Ketika dia berumur enam tahun, dia membunuh seluruh desa yang telah meninggalkannya. Grand Demon Master adalah orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Namun, dia memiliki hati Iblis yang murni, itulah sebabnya kecepatan budidaya Iblisnya sangat tidak normal. Senior, apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana Grand Demon Master bisa hilang setelahnya? Zewa Wan tiba-tiba bertanya. Penatua mau menganggup dan melanjutkan, setelah Grand Demon Master mendirikan sekte Demon Ekstrim yang baru, kekuatan Iblisnya memenuhi langit. Tidak ada organisasi di dunia yang panik yang bisa menandinginya. Setelah itu, Grand Demon Master tidak lagi peduli dengan masalah sebaliknya, dia fokus pada kultivasi, bersiap menerobos belenggu alam kaisar kelas atas yang belum pernah ditembus oleh siapapun sebelumnya. Sosok seorang kaisar turun dari langit, seolah menyambut kaisar baru. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar, mengubah langit sekte Iblis Ekstrim menjadi penjara petir. Kekuatan langit sangat luas dan perkasa, dan semua penggarap di dunia panik berlutut di tanah seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada seorang kaisar. Pada saat itu, Grand Demon Master keluar dari pengasingannya. Dia bersemangat, dan matanya bersinar seperti bintang. Dia telah menembus belenggunya, mencapai ranah kaisar kelas atas yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Setelah menerobos ke alam kaisar kelas tinggi, hal pertama yang dilakukan oleh Grand Demon Master adalah pergi ke Institut Gritzow dan membunuh kepala sekolah Gritzow Institute. Dia ingin membalas dendam pada tujuh prefektur yang bekerja sama untuk menghancurkan Demon Ekstrim. Sekte. Setelah itu, Grand Demon Master tinggal di sekte Demon Ekstrim selama beberapa tahun lagi. Karena tidak ada lagi lawan yang bisa dialawan, Grand Demon Master semakin bosan dengan dunia yang panik. Akibatnya, dia memutuskan untuk menantang pelindung dunia yang panik dan mencapai alam atas yang legendaris. Mata Zuawan berbinar. Dia bertanya, lalu Grand Demon Master bertarung dengan pelindung dunia yang panik. Ya, Grand Demon Master memang menemukan pelindung dunia yang panik dan bertarung bersamanya. Kekuatan pertempuran itu begitu besar hingga langit seakan-akan runtuh dan bumi seakan-akan retak. Semua pembudidaya di tujuh prefektur menyaksikan pertempuran antara Grand Demon Master dan pelindungnya. Pertempuran itu sangat menghancurkan. Entah berapa banyak kultifator yang terbunuh akibat gelombang kejut pertempuran mereka. Namun, pelindung dunia yang panik sebenarnya lebih kuat daripada Grand Demon Master. Pada akhirnya, Grand Demon Master dikalahkan dan terluka parah oleh pelindung tersebut. Dia melarikan diri dengan panik. Baru pada saat itulah Grand Demon Master mengetahui bahwa dunia yang panik sebenarnya memiliki keberadaan yang begitu menakutkan. Kebanggaan di hatinya hancur dalam pertempuran itu. Setelah kekalahannya, Grand Demon Master kembali ke Grand Demon Sec. Dia memerintahkan banyak ahli dari Grand Demon Sec untuk membuat patung setinggi beberapa ribu kaki. Patung itu didasarkan pada Grand Demon Master. Sejak itu, Grand Demon Master mengurung dirinya di dalam patung untuk memulihkan diri. Dalam pertarungan dengan pelindung, sumber Grand Demon Master terluka. Setelah Grand Demon Master mengasingkan diri, sekte Grand Demon jatuh ke dalam keadaan tanpa master. Akibatnya, seluruh tujuh prefektur mulai berspekulasi tentang keberadaan Grand Demon Master. Berbagai versi rumor menyebar melalui jalanan dan gang. Namun, sekte setan besar sangat kuat saat itu, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak reaksi. Namun, sekte setan besar menjadi semakin putus asa, dan pengaruhnya jauh dari sebelumnya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tujuh prefektur mulai bergerak. Pada akhirnya, banyak kekuatan yang tidak mau diberitahu oleh sekte setan besar. Mereka bangkit dan mencabut seluruh sekte setan besar. Saat itu, master sekte terakhir dari sekte setan besar bernama Mojie. Dia memiliki pandangan jauh ke depan, jadi dia memindahkan patung Grand Demon Master dan menyembunyikan sebagian besar sumber daya dari Grand Demon Sek di dalam patung, menyembunyikannya di kedalaman Dream Clute Swampland yang berbahaya. Mojie adalah master sekte terakhir dari sekte setan besar. Zuawan mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Namun, Zuawan hanya menjawab dengan sebuah pertanyaan dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa apa yang akan dikatakan Old Mo adalah poin utamanya. Zuawan juga punya beberapa tebakan tentang identitas Old Mo. Setelah Mojie menyembunyikan patung Grand Demon Master di Dream Clute Swampland, dia masuk untuk mencari Grand Demon Master. Dia ingin mencari bantuan dari Grand Demon Master, tapi setelah dia memasuki patung itu, dia menemukan bahwa cedera Grand Demon Master jauh lebih parah dari yang dia bayangkan. Meskipun dia menceritakan segalanya kepada Grand Demon Master, Grand Demon Master tetap acuh-ta'acuh. Tanpa pilihan lain, Mojie hanya bisa bersembunyi di dalam patung. Bagaimanapun, dunia luar dipenuhi dengan banyak kekuatan yang ingin menangkap sisa-sisa sekte setan besar. Dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian jika dia pergi keluar, jadi sebaiknya dia tetap di sini. Grand Demon Master tentu saja tidak keberatan Mojie berada di dalam patung. Selama dia tidak mengganggu kesembuhannya, dia tidak akan memperhatikan Mojie. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Mojie akan menemukan teknik rahasia yang disebut, pengorbanan darah, di antara banyak sumber daya di patung itu. Teknik rahasia ini menggunakan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai medianya, dan dengan kekuatan yang aneh, itu akan memurnikan semua energi makhluk hidup yang jatuh ke dalam genangan darah. Energi yang dimurnikan secara alami akan diserap oleh penggunanya, memungkinkan dia memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Apa yang tidak pernah terpikir olehku adalah bahwa Mojie benar-benar akan menempatkan target, pengorbanan darah, pada tubuh Grand Demon Master, pada titik ini, Old Mo berhenti berbicara, tetapi sedikit kemarahan muncul di matanya. Kamu adalah Grand Demon Master 1207. Itu benar, orang tua ini adalah penguasa iblis tertinggi. Saat itu, ketika saya sedang memulihkan diri dari luka-luka saya di patung, saya benar-benar lengah terhadap Mojie. Namun, orang yang tidak tahu berterima kasih itu sebenarnya meracuniku untuk mencuri kekuatanku dan maju kerana kaisar bela diri tingkat tinggi. Dia bahkan melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Kalau tidak, meski lelaki tua ini terluka parah, aku akan mampu mencabik-cabiknya. Mata Penatua Hiroshi dipenuhi dengan keganasan saat dia berbicara. Jelas, dia masih memikirkan penyergapan Mojie. Zua Wen, bagaimana kalau bekerja sama dengan saya? Jika Anda bekerja sama dengan saya, saya dapat membantu Anda mengalahkan Mojie dan membiarkan Anda melarikan diri dari genangan darah pengorbanan. Penatua Hiroshi tiba-tiba berkata kepada Zua Wen dengan sedikit harapan di matanya. Zua Wen menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Penatua Hiroshi. Namun, dia diam-diam berkomunikasi dengan Xiao Hei. Xiao Hei, Apakah menurut Anda perkataan Penatua Hiroshi dapat dipercaya? Juga, mungkinkah Penatua Hiroshi benar-benar penguasa iblis besar yang sudah lama menghilang? Kata-kata lelaki tua ini seharusnya setengah benar. Nak, jangan percaya semuanya. Namun, mungkin benar bahwa lelaki tua ini adalah penguasa iblis besar. Namun, lelaki tua seperti ini yang telah hidup begitu lama-lama sangat cerdik. Kamu harus hati-hati. Suara acu-ta-acu Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen. Hal ini menyebabkan hati Zua Wen sedikit menggigil. Xiao Hei benar, penguasa iblis besar adalah seorang penggarap iblis. Temperamennya sekuat baja dan dia akan melakukan apapun dengan cara yang adil atau curang. Zua Wen masih harus berhati-hati saat berhadapan dengan monster tua seperti itu. Bolehkah saya tahu seberapa senior yang akan bekerja sama dengan saya? Dan bagaimana kamu akan membantuku mengalahkan Mojie? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Namun, Penatua Hiroshi tersenyum dan berkata, saya adalah penguasa iblis tertinggi. Saya paling mahir dalam kekuatan iblis. Anda adalah seorang penggarap iblis, dan puncak Empirian dalam hal itu. Saya dapat membantu Anda menerobos ke iblis alam kaisar dalam waktu singkat. Setelah kultivasi Anda menerobos ke alam kaisar iblis, kekuatan Anda akan meningkat ratusan atau ribuan. Bantu aku menerobos ke kaisar iblis. Mata Zua Wen bersinar terang saat pupil matanya menyusut hingga ekstrim. Dia tidak menyangka penguasa iblis besar akan memberinya hadiah sebesar itu. Berdasarkan situasinya saat ini, klon iblisnya tidak akan mampu menerobos kaisar iblis dalam waktu singkat. Terlebih lagi, penggarap iblis adalah sejenis penggarap yang menentang surga. Jika seseorang ingin menjadi kaisar iblis, itu pasti akan jauh lebih sulit daripada para kultivator biasa yang maju ke alam kaisar. Tentu saja, kekuatan tempur mereka juga akan jauh melampaui kultivator kaisar realem biasa. Tapi penguasa iblis besar bisa membantunya menerobos kaisar iblis dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin Zua Wen tidak tergerak? Tentu saja, dia tidak meragukan perkataan penguasa iblis besar. Ini adalah eksistensi menakutkan yang telah menembus kaisar iblis tingkat tinggi sebagai kultivator iblis. Penguasa iblis besar jelas merupakan kaisar iblis tingkat tinggi yang sangat menakutkan. Keberadaan seperti itu memahami iblis lebih baik daripada Zua Wen. Dia juga mengerti bagaimana membantu Zua Wen menerobos kaisar iblis. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu menerobos kaisar iblis dalam waktu singkat. Tentu saja, pilihan ada di tanganmu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan memaksamu. Penguasa agung setan berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen mengerutkan kening. Godaan untuk menerobos kaisar iblis terlalu besar baginya. Meskipun dia merasa kata-kata penguasa iblis besar agak tidak pantas, dia tetap ingin mencobanya. Bagaimanapun, ini hanyalah klon iblis Zua Wen, bukan tubuh utamanya, jadi dia tidak terlalu takut penguasa iblis besar akan menipunya. Bagaimanapun juga, situasi terjebak dalam kumpulan darah pengorbanan sudah cukup buruk, jadi metode ini patut untuk dicoba. Namun, Zua Wen tidak bisa begitu saja mempercayai penguasa iblis besar. Dia masih memiliki tingkat kewaspadaan tertentu di dalam hatinya untuk mencegah penipuan. Saya percaya padamu. Saya harap Anda benar-benar dapat membantu saya menerobos kaisar iblis, kata Zua Wen dengan tenang. Haha, jangan khawatir, saya adalah penguasa setan tertinggi, dan Anda telah mengembangkan seni pertempuran setan tertinggi saya. Jika saya tidak dapat membantu Anda menerobos ke alam kaisar iblis, itu hanya membuktikan bahwa gelar saya sebagai penguasa iblis tertinggi tidak pantas saya dapatkan. Cahaya di mata penguasa iblis besar berkedip-kedip kegirangan saat dia melihat Zua Wen setuju. Sekarang, duduklah bersilah di tanah dan cobalah mengedarkan seni pertempuran iblis ekstrim di tubuhmu. Aku akan meminjamki pertempuran iblis ekstrim di tubuhmu dan mengedarkan seni pertempuran iblis ekstrim untuk membantumu menerobos belenggu dengan lancar, kata penguasa iblis ekstrim lagi. Zua Wen menganggup dan duduk di tanah. Pada saat yang sama, dia mulai mengingat metode spesifik dari Grand Demon Battle Art yang dia peroleh dari patung iblis. Segera, Grand Demon Battle Key yang gelap mulai merembes ke sekitar Zua Wen seperti kabut kental dan bertinta. Sekarang, aku akan meletakkan tanganku di punggungmu dan menggunakan kekuatanku untuk membimbingmu mengembangkan seni pertempuran iblis ekstrim. Seni pertempuran iblis ekstrim ini memiliki total 18 level. Setiap kali kamu mengembangkan suatu level, kekuatannya akan meningkat sebesar banyak. Jika kamu berhasil berkultivasi ke tingkat ketiga, kamu akan dengan lancar menerobos alam kaisar iblis dan menjadi kaisar iblis tingkat pertama. Dengan itu, penguasa iblis besar dengan lembut meletakkan tangan kanannya yang kurus di punggung Zua Wen. Energi hitam masuk ke dalam tubuh Zua Wen. Energinya seperti panduan, membimbing Grand Demon Battle Key di meridian Zua Wen. Itu melonjak melalui meridian Zua Wen beberapa kali lebih cepat dari kecepatan kultivasinya. Ledakan. Tiga hari kemudian, suara yang seperti guntur teredam terdengar dari dalam tubuh Zua Wen. Setelah itu, seulas senyuman gembira muncul di sudut mulut Zua Wen saat dia bergumam dengan suara rendah, mengolah seni pertarungan iblis ke level pertama dalam tiga hari. Kecepatan ini sangat cepat. Lanjutkan. Dengan kecepatan ini, kamu mungkin akan mencapai lapisan ketiga dari Grand Demon Battle Art dalam sebulan. Pada saat itu, kamu dapat mencoba menerobos ke alam kaisar iblis, kata penguasa iblis besar dengan acuh tak acuh. Zua Wen mengangguk, tapi dia tidak mengendur sama sekali. Dia terus mengembangkan Grand Demon Battle Art. Dengan bantuan penguasa iblis besar, kecepatan kultivasi Zua Wen bisa dikatakan luar biasa. Sebulan berlalu dengan tenang, Chang Jie sedang duduk di udara di atas genangan darah. Mata iblisnya yang hitam pekat dengan acuh tak acuh menatap ke bawah kegenangan darah besar di bawah, sementara alisnya yang indah sedikit berkerut. Chang Jie, Zhou Bin, dan Qin Xin berdiri diam di samping Zua Wen, mengawasinya dengan cermat sehingga Zua Wen tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sebulan telah berlalu, dia bisa merasakan bahwa Zua Wen belum sepenuhnya beradab. Lagipula, jika Zua Wen dimurnikan, Grand Demon Battle Key akan memasuki tubuhnya sebagai energi. Namun, tidak ada tanda-tanda Grand Demon Battle Key dalam sebulan terakhir. Jelas sekali, Zua Wen belum sepenuhnya beradab. Kamu benar-benar tangguh. Kamu belum sepenuhnya beradab bahkan setelah tinggal di kolam pengorbanan selama sebulan. Namun, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku akan menunggu lebih lama lagi. Saat Chang Jie berbicara, dia perlahan menutup matanya. Namun, saat dia hendak menutup matanya, genangan darah di bawahnya tiba-tiba melonjak. Pilar darah melonjak ke langit berlawanan arah jarum jam. Seperti ular piton darah, ia melesat ke arah Chang Jie. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pilar darah pertama naik ke langit, pilar darah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus keluar dari genangan darah. Mereka seperti ular piton darah yang tak terhitung jumlahnya yang melilit Chang Jie. Huh. Chang Jie mendengus dingin. Tangannya yang seperti batu giyok menekan kekosongan. Aura iblis yang mengepul menyembur keluar dan berubah menjadi sangkar hitam yang ditutupi paku, menghalangi pilar darah yang tak terhitung jumlahnya di luar. Saat Chang Jie menghancurkan pilar darah yang tak terhitung jumlahnya, aura kaisar yang menakutkan menyebar ke seluruh aula. Seolah-olah seluruh aula telah tenggelam ke dalam rawa saat ini. Itu sangat berat dan stagnan. Bang. Selanjutnya, Chang Jie terkejut saat mengetahui bahwa kubah di atas aula telah runtuh seluruhnya pada saat ini, memperlihatkan langit yang dipenuhi awan di luar. Melalui lapisan awan, Chang Jie melihat sembilan bintang yang sangat besar turun dari kehampaan. Sembilan bintang itu ditutupi dengan aura iblis yang mengepul. Aura iblis yang mengerikan menyebar seperti riak yang tak terlihat. Kaisar bintang telah turun. Apakah ada yang membuat terobosan? Chang Jie terkejut saat melihat sembilan bintang iblis turun dari celah atap aula. Segera setelah itu, dia memikirkan sosok zuawan. Dia masih ingat bahwa zuawan adalah seorang penguasa surgawi puncak. Sekarang setelah kaisar bintang turun, hanya ada satu kemungkinan. Zuawan telah membuat terobosan. Berengsek, orang itu sebenarnya membuat terobosan saat ini. Mata Chang Jie dipenuhi dengan rasa jengkel. Dia mengambil langkah maju dan menghindari sembilan bintang iblis. Ketika seorang penggarap alam kaisar membuat terobosan, hukum langit dan bumi akan turun. Begitu sembilan bintang iblis turun, mereka akan dilindungi oleh hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun Chang Jie ingin menghentikan zuawan membuat terobosan, itu akan sulit. Pada saat ini, genangan darah bergolak dengan liar. Jalur darah horizontal terbelah di tengah. Sosok tinggi dan tegap perlahan berdiri di tengah jalur darah ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sepasang mata iblis hitam dan merah yang bergantian. Rambut panjangnya yang hitam dan merah bergantian berkibar di bawah angin yang liar dan kencang. Rambut panjangnya berkibar dan menari tertiup angin. Orang ini adalah zuawan dari demonik dao. Saat ini, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Dengan lambayan tangan kanannya, sembilan bintang iblis di langit menghantam genangan darah. Segera, seluruh aula bergetar hebat. Sembilan bintang iblis berputar di sekitar zuawan. Penggarap iblis adalah kultifator yang menentang surga. Dalam proses menerobos ke alam kaisar iblis, mereka akan diserang oleh iblis surgawi yang menakutkan. Zuawan, berhati-hatilah, Raja Iblis Agung memperingatkan zuawan dari dekat. Zuawan mengangguk. Segera setelah itu, mata dinginnya menatap ke sembilan bintang iblis yang berputar di sekelilingnya. Di permukaan sembilan bintang iblis, ada bayangan iblis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Bayangan setan ini tertawa terbahak-bahak. Suaranya tajam dan memekakkan telinga, menyebabkan zuawan sedikit mengernyit. Bertarung. Zuawan tidak takut. Dia mengedarkan Grand Demon Battle Art. Gelombang Grand Demon Battle Key muncul di permukaan tubuhnya, membentuk armor hitam pekat. Grand Demon Spear yang dikondensasi dari Grand Demon Battle Key muncul di tangannya. Astaga! 1208. Sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar. Kaki zuawan terus bergerak di dalam sosok iblis itu. Tombak iblis besar di tangannya diayunkan berulang kali. Gelombang pertempuran iblis besar Key bertahan di sekitar zuawan seperti sebuah domain. Bang-bang. Pertempuran iblis besar Key sangat menakutkan, terutama setelah zuawan menerobos ke alam kaisar iblis. Kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dengan gelombang Grid Demonic Spear, bayangan tombak hitam yang menakutkan terbentuk di sekelilingnya. Sosok iblis yang terkena bayangan tombak memekik dan berhamburan. Di langit di atas tepi genangan darah, Changdai diam-diam memperhatikan zuawan, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya. Matanya menjadi sangat suram. Jika dia melakukan intervensi, dia akan mampu menghentikan zuawan melanjutkan terobosannya. Namun, sosok yang berdiri di jalan berdarah di dasar genangan darah menyebabkan langkah kaki Changdai membeku. Orang tua ini, sungguh ulet. Dia sebenarnya masih hidup. Changdai bergumam dengan penuh kebencian. Matanya sangat berhati-hati saat dia menatap lelaki tua bungkuk dengan wajah hitam keunguan. Dia sadar bahwa orang tua ini kemungkinan besar berada di balik terobosan zuawan ke alam kaisar iblis. Master iblis tertinggi meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Mata iblisnya yang hitam pekat sedikit menyipit. Segera, mereka mendarat di Changdai saat kilatan yang sangat dingin terpancar dari matanya. Mojie, jangan mengira aku tidak bisa mengenalimu hanya karena jiwamu melekat pada gadis kecil itu. Master iblis tertinggi menatap Changdai dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Mojie terkekeh dan berkata, ini semua berkat kamu. Jika kamu tidak menghancurkan tubuhku, apakah aku akan membuat rencana untuk memiliki tubuh gadis ini? Kamu menuai apa yang kamu tabur? Kamu benar-benar berani mencoba menyerangku secara diam-diam. Jika aku tidak mengetahuinya lebih awal, kemungkinan besar kamu akan berhasil. Mata ultimate Demon Master terlihat sangat dingin saat dia berbicara. Sudut mulut Mojie dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata, bagaimana rasanya bubuk setan jatuh. Racun ini khusus dibuat untuk menangani para penggarap iblis seperti Anda. Setelah diracuni oleh Falling Demon Powder, kekuatan iblis di tubuhmu akan terus menyebar seiring berjalannya waktu. Ketika jejak terakhir kekuatan iblis di tubuh Anda lenyap, hidup Anda juga akan kehilangan kekuatan hidup terakhirnya karena terkorosinya racun ini. Bertahun-tahun telah berlalu, berapa banyak mana yang masih tersisa. Grand Demon Master gemetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya merah saat dia berkata dengan suara yang dalam, Mojie. Dasar bajingan tercelah, aku pasti akan membunuhmu. Suara mendesing. Saat dia mengatakan itu, ki iblis melonjak keluar dari Grand Finlord. Ki iblis ini sama dengan milik Zwawen, itu juga Grand Fin Battle Ki. Namun, ki pertempuran iblis agung milik Raja Iblis Agung jauh lebih padat dan menakutkan daripada milik Zwawen. Aura yang keluar saja seperti gunung yang menyelimuti seluruh Aula. Itu sangat berat dan stagnan. Raja Iblis Agung mengepalkan tangan kanannya, dan pertempuran iblis agung kinya mengembun menjadi tombak sepanjang sepuluh kaki. Ia melesat ke depan, meninggalkan jejak hitam pekat di udara dan langsung tiba di depan Mojie. Ekspresi Mojie sedikit berubah. Tangannya yang seperti batu giyok dengan lembut mengetuk ruang kosong sebelum bayangan iblis setinggi seratus ribu kaki muncul di belakangnya. Bayangan iblis mengayunkan tangan kanannya sebelum tombak panjang hitam pekat yang sangat besar jatuh seperti gunung dan menghantam tombak besar yang menembak ke arahnya. Dong! Suara benturan logam yang membosankan terdengar. Segera setelah itu, gelombang demoniki menyebar ke seluruh Aula seperti awan gelap. Segera setelah itu, ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Bayangan iblis setinggi seratus ribu kaki sebenarnya mundur beberapa langkah dari tabrakan. Setiap langkah mundur seperti gempa bumi, menyebabkan seluruh Aula berguncang. Namun, tombak besar itu juga terlempar oleh bayangan iblis dan ditangkap oleh Raja Iblis Agung di udara. Mutlak kedua, mutlak ketiga, mutlak keempat, mutlak kelima, berapa lama kalian berempat akan menonton pertunjukannya? Cepat dan hentikan Zhuawan melanjutkan terobosannya. Begitu dia selamat dari bencana bayangan iblis, bahkan kalian berempat yang adalah kaisar perantara akan kesulitan menghadapinya. Setelah menstabilkan bayangan iblis, Mojie berteriak pada empat orang yang linglung. Zhou Bin, Changji dan dua lainnya saling memandang ketika mendengar ini. Pada akhirnya, mereka tidak berani melanggar perintah Mojie. Mereka melesat ke depan satu demi satu, berubah menjadi empat sambaran petir hitam yang langsung melesat menuju iblis Zhuawan, yang dikelilingi oleh bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Zhuawan, menurutku, lebih baik kamu menyerah saja. Zhou Bin adalah orang pertama yang tiba. Dia maju selangkah sambil memegang kapak perunggu besar di tangannya. Dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan dengan kasar mengayunkannya ke bawah. Isinya kekuatan besar yang bergemuruh saat menghantam Zhuawan. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Tombak iblis besar di tangan kanannya tersapu dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya tersapu seluruhnya. Segera setelah itu, tombak setan besar tidak berubah karena tiba-tiba diangkat. Itu disertai dengan aura yang menentukan saat ia melesat ke atas. Ujung tombak yang tajam langsung menempel pada bilah kapak perunggu besar. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Segera setelah itu, Zhuawan sedikit mengernyit dan mundur selusin langkah. Zhou Bin juga mundur beberapa langkah. Suosh suosh suosh. Pada saat Zhou Bin terpaksa mundur, Changji, Qin Xin, dan Chu Yu bergegas ke depannya dalam sekejap. Tiga serangan dahsyat datang dalam sekejap dan menyegel seluruh tubuh Zhuawan. Dunia fana yang kacau. Zhuawan tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, dia menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang pembantai sumpah. Dia menebas dengan ganas. Fantasi dunia fana menyebar, menyebabkan serangan Changji, Qin Xin, dan Chu Yu terhenti. Mata mereka kabur. Kehancuran kehidupan. Memotong. Saat mereka bertiga jatuh ke dalam kondisi caotik mortal world, Zhuawan mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan pedang pelanggaran pantang pembantaian sekali lagi. Tiba-tiba, bayangan pedang yang menakutkan itu jatuh lagi dari kehampaan. Pada saat ini, bayangan pedang yang dibentuk oleh pedang pelanggaran pantang pembantaian jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bagaimanapun, Zhuawan menggunakan tubuh kaisar iblis. Ditambah dengan kekuatan pedang pelanggaran pantang penyembelihan, kekuatan pedang pelanggaran pantang penyembelihan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Gemuruh. Ketika Changji, Qin Xin, dan Chu Yu perlahan pulih dari esensi dunia fana, mereka terkejut menemukan bahwa bayangan pedang berwarna merah darah yang dibentuk oleh killbreak telah hancur. Pada saat itu, mereka bertiga merasa ngeri. Mereka buru-buru melancarkan serangan, mencoba memblokir bayangan pedang yang menakutkan. Gemuruh. Tiga serangan jatuh pada bayangan pedang. Segera, bayangan pedang berwarna merah darah berhenti di udara seolah waktu telah berhenti. Kemudian, ledakan yang sangat mengerikan terjadi. Lampu merah darah hampir memenuhi seluruh aola. Changji dan dua lainnya mengerang dan mundur terus-menerus. Di antara mereka bertiga, Changji dan Qin Xin lebih baik. Salah satunya adalah kaisar tingkat kelima, sedangkan yang lainnya adalah kaisar tingkat keempat. Meskipun kekuatan tempur Zuawan sangat menakutkan setelah mencapai alam kaisar iblis, dan kekuatan pedang pemecah sumpah pembantaian bahkan lebih kuat, keduanya hanyalah kaisar tingkat menengah. Mereka masih bisa menahan energi ledakan yang dihasilkan oleh penghancuran kehidupan. Namun, Chu Yu, yang berada di samping mereka berdua, hanyalah kaisar bela diri tingkat ketiga. Karena betapa mengerikannya ledakan itu, luka Chu Yu sangat serius. Dia memegangi dadanya dengan tangan kanannya saat dadanya naik turun dengan keras. Dengan batuk ringan, dia benar-benar batuk seteguk darah. Terbukti, dia telah melukai sumber energinya. Pada saat mereka bertiga mundur, sesosok tubuh menyapu seperti anak panah. Kemudian, sebelum Changji dan Qin Xin sempat bereaksi, sosok itu telah tiba di depan Chu Yu yang terluka parah. Mati. Cahaya pedang padam. Baru saat itulah Chu Yu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia melihat pedang itu menyala di depannya, itu sudah terlambat. Dia hanya sempat meletakkan senjatanya di depannya. Dentang. Bila darah jatuh ke senjata Chu Yu seperti kupu-kupu. Bila darah itu berputar dan membuat senjata Chu Yu terbang. Kemudian, cahaya pedang berwarna merah darah terus menyapu ke arah Chu Yu. Pochi. Darah muncrat. Chu Yu bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum dia dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang berwarna merah darah. Kabut darah muncrat. Setelah membunuh Chu Yu, Zhuowen buru-buru terbang mundur. Segera setelah itu, kapak perunggu tebal mendarat di tempat dia berdiri. Zhou Bin lah yang bergegas dari belakang. Zhou Bin awalnya berencana menyelamatkan Chu Yu. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Jadi, pada saat ini, ekspresinya agak jelek. Matanya dengan dingin menatap Zhuowen. Rasa dinginnya sedingin akhir musim dingin. Chang Ji, Qin Xin, jangan menahan diri. Serang bersama dan bunuh bocah ini. Zhou Bin berteriak dan melangkah keluar. Kapak perunggu di tangannya bersiul seperti badai, bergegas menuju Zhuowen. Chang Ji dan Qin Xin juga menganggup dan bergegas keluar. Ketiganya mengepung Zhuowen dalam formasi segitiga. Bertarung. Zhuowen tidak takut. Tubuhnya dikelilingi oleh bayangan setan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menahan rasa sakit dari ribuan bayangan iblis yang merusak tulangnya. Matanya masih dipenuhi dengan ketidakpedulian setan. Dia mengayunkan pedang pembantai sumpah di tangan kanannya dan tombak iblis tertinggi di tangan kirinya. Dia sama sekali tidak takut pada tiga ahli kaisar realem tingkat menengah di depannya. Bang! Dalam sekejap, Zhuowen dan dua lainnya bentrok dengan Zhuowen. Lalu terdengar suara benturan senjata. Meskipun kekuatan Zhuowen telah meningkat berkali-kali lipat setelah dia menjadi kaisar iblis, dia masih dikelilingi oleh tiga ahli kaisar realem tingkat menengah. Oleh karena itu, Zhuowen hampir sepenuhnya ditekan. Untungnya, pertempuran iblis tertinggi Ki di sekelilingnya sungguh luar biasa. Bahkan jika serangan tiga pakar kaisar realem tingkat menengah mendarat padanya melalui titik lemahnya, sebagian besar dari mereka dinetralisir oleh pertempuran iblis tertinggi Ki. Hanya sebagian kecil dari serangan yang mendarat di tubuhnya, menyebabkan darah dan Ki mendidih. Pada saat yang sama, di sisi lain Aula, Mojie dan penguasa iblis tertinggi juga terlibat dalam pertempuran sengit. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran mereka seperti gelombang yang mengamuk di laut, memenuhi lebih dari separuh Aula. Setiap kali mereka bertabrakan, Aula akan bergetar hebat. Bahkan lingkungan sekitar Aula mulai retak karena gelombang kejut pertempuran mereka. Saat pertarungan antara kedua belah pihak mencapai klimaksnya, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas keluar dari lorong di luar Aula dan memasuki Aula. Sosok itu dengan cepat sampai di Zhuo Wen dari demonik Dao yang dipenjara. Dia menepuk Zhuo Wen dari Dao Buddha dengan tangan kanannya. Segera, Zhuo Wen dari Dao Buddha berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan berubah menjadi mata Buddha emas. Mata sang Buddha menatap ke tengah dahi sosok itu. 1209. Orang yang licik. Mo Jie, yang terlibat dalam pertarungan hebat dengan Master Iblis Tertinggi, juga memperhatikan tubuh asli Zhuo Wen, yang diam-diam menyelinap ke Aula besar. Matanya melebar saat dia tanpa sadar berteriak dengan marah. Namun, Master Iblis Tertinggi ada di depannya. Meski kemarahan di hatinya melonjak, dia tidak mampu bergerak maju. Raja Iblis Agung melirik tubuh utama Zhuo Wen, yang sedang membuat gerakan kecil. Dia tidak tampak terkejut sama sekali. Faktanya, Zhuo Wen sudah memberitahunya tentang kembaran Zhuo Wen di genangan darah. Bang! Sosok malang tiba-tiba terbang keluar dan menabrak dinding batu di sisi Aula, menyebabkan lubang berbentuk manusia muncul di dinding batu. Zhuo Wen, yang baru saja menyingkirkan doppelganger Buddhisnya, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Orang yang menabrak dinding batu itu tidak lain adalah kembaran Iblisnya. Kekuatan gabungan dari tiga ahli tahap di menengah sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Zhuo Wen saat ini, meskipun kembaran Iblis Zhuo Wen telah maju ke tingkat Kaisar Iblis. Tubuh asli Zhuo Wen, Zhou Bin, Changji dan Qin Xin melihat tubuh asli Zhuo Wen di Aula setelah mengalahkan kembaran Iblis Zhuo Wen. Kelopak mata Zhuo Wen bergerak-gerak saat dia merasakan tatapan tidak ramah mereka. Mereka bertiga bertukar pandang dan hendak menyerang tubuh asli Zhuo Wen di bawah ketika Zhuo Wen tiba-tiba berbicara. Bukankah kalian semua membantu Changdei menemukan kesempatan untuk maju ke tahap dilanjutan? Saya bisa memberi anda semua kesempatan ini. Mereka bertiga, yang hendak menyerang Zhuo Wen, menjadi kaku ketika mendengar ini. Zhou Bin menatap Zhuo Wen dengan penuh perhatian sambil mengerutkan kening dan berkata, Itu benar. Namun, yang mulia surgawi kecil seperti anda dapat memberi kami kesempatan untuk maju ke tahap di tingkat lanjut. Anda pasti bercanda, bukan? Changji dan Qin sin saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi kecurigaan. Jelas sekali, mereka tidak mempercayai kata-kata Zhuo Wen. Suara mendesing. Pada saat ini, avatar iblis Zhuo Wen bergegas keluar dari lubang berbentuk manusia di dinding batu dan mendarat di samping tubuh utama Zhuo Wen. Mata iblisnya dengan dingin menatap Zhou Bin dan yang lainnya. Jangan bilang kalau kamu percaya kata-kata Changsao. Zhuo Wen mencibir. Zhou Bin mendengus dingin dan berkata, Changjie dirasuki oleh sisa jiwa penguasa iblis tertinggi. Iblis tertinggi adalah satu-satunya ahli di dunia besar pang yang telah maju ke alam raja tingkat tinggi. Jika kita tidak mempercayainya, lakukan kami percaya padamu. Tidakkah menurutmu kata-katamu konyol? Tuan iblis tertinggi yang sebenarnya bukanlah Changdai, tapi lelaki tua bungkuk itu. Apakah kamu tidak mengenali pertempuran iblis tertinggi Ki? Selain itu, bukan sisa jiwa raja iblis tertinggi yang merasuki Changjie, melainkan sisa jiwa master sekte terakhir dari sekte iblis tertinggi, Mojie. Kalian semua telah ditipu oleh Mojie, kata Zuawendatar. Zhou Bin dan yang lainnya menyipitkan mata pada saat bersamaan. Mata mereka tertuju pada pertarungan antara Mojie dan raja iblis tertinggi. Ketika mereka melihat Ki pertempuran iblis tertinggi pada raja iblis tertinggi, mata mereka menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Faktanya, mereka telah menyadari Ki pertempuran iblis tertinggi pada raja iblis tertinggi ketika pertarungan antara raja iblis tertinggi dan Mojie dimulai. Namun, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Sekarang Zuawend mengingatkan mereka, mereka juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka secara alami tahu tentang metode pertempuran iblis agung yang telah diciptakan oleh raja iblis agung. Namun, Mojie, yang mereka yakini sebagai raja iblis agung, tidak memiliki Ki iblis agung. Sebaliknya, lelaki tua bungkuk dari genangan darah itu memiliki grandemonik Ki yang sangat murni. Zhou Bin dan yang lainnya tidak bisa tidak meragukan kata-kata Mojie. Mungkinkah Changjie sama sekali bukan raja iblis tertinggi? Tapi hanya master sekte terakhir dari sekte iblis tertinggi, Mojie, seperti yang dikatakan Zuawend. Orang tua bungkuk itu adalah raja iblis tertinggi yang sebenarnya, tapi orang tua ini sepertinya tidak terlalu kuat, Changjie mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Zuawend berkata dengan acu tak acu, Mungkinkah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan raja iblis agung sebelumnya? Dia diracuni oleh demon Falpoudr. Sebagian besar kekuatan iblisnya telah dibubarkan oleh demon Falpoudr. Dia tidak memiliki banyak kekuatan iblis yang tersisa. Semua ini dilakukan oleh Mojie. Anda bekerja untuk Mojie, tapi Mojie memperlakukan Anda seperti orang bodoh. Aku khawatir begitu dia benar-benar menekan raja iblis tertinggi, kalian bertiga tidak hanya tidak akan menerima hadiah apapun, tapi kalian bahkan mungkin akan dibungkam oleh Mojie. Zoubin dan yang lainnya menjadi tidak yakin ketika mendengar itu. Untuk sesaat, mereka sebenarnya mulai ragu. Apa yang masih kalian bertiga lakukan? Cepat tangkap Zouin, lalu bantu aku menangani orang tua ini. Mojie, yang sedang melawan raja iblis tertinggi, juga memperhatikan Zoubin dan yang lainnya yang tiba-tiba berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Zoubin dan dua orang lainnya mengerutkan kening saat melihat sikap keji Mojie. Mojie benar-benar memperlakukan mereka bertiga sebagai pelayan, menyuruh mereka berkeliling. Hal ini menyebabkan mereka bertiga merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Jika Mojie benar-benar raja iblis tertinggi, mereka bertiga tidak akan melanggar janji yang dibuat Mojie saat itu. Namun, setelah mendengar perkataan Zouin, mereka mulai meragukan Mojie. Apakah kamu benar-benar raja iblis tertinggi? Zoubin tiba-tiba bertanya pada Mojie dengan suara yang dalam. Mojie, yang bertarung melawan raja iblis tertinggi, memasang ekspresi sedikit terkejut. Saat dia hendak berbicara, raja iblis tertinggi tiba-tiba melayangkan pukulan ke arahnya, menyebabkan Mojie mendengus dan mundur puluhan langkah. Omong kosong, jika Capricorn benar-benar penguasa iblis ekstrim, lalu aku ini siapa? Ye Zichen bertanya. Orang tua ini adalah raja iblis tertinggi. Apakah kalian bertiga buta? Mojie tidak memiliki kipertempuran iblis tertinggi. Dia bahkan tidak mengetahui seni pertarungan iblis tertinggi. Bagaimana orang ini bisa menjadi raja iblis tertinggi? Bisakah kalian bertiga menggunakan otakmu? Raja iblis tertinggi mulai mengutuk setelah memaksa Mojie kembali. Jelas, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Mojie karena menyamar sebagai dirinya. Ekspresi Mojie sedikit berubah saat dia dengan dingin berkata, Aku adalah raja iblis tertinggi. Kamu palsu. Kamu masih ingin berdebat. Jika anda adalah raja iblis tertinggi, tunjukkan kepada saya seni pertempuran iblis tertinggi dan kipertempuran iblis tertinggi anda. Semua orang tahu bagaimana melakukannya, kata raja iblis tertinggi dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Mojie tenggelam. Seni iblis tertinggi adalah metode penanaman inti dari sekte iblis tertinggi, dan hanya penguasa iblis tertinggi yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikannya. Meskipun dia adalah master sekte dari sekte iblis tertinggi, dia belum pernah mempraktikkan metode budidaya dao iblis tertinggi. Benar saja, ketika Mojie tidak bisa berkata-kata, ekspresi Zoubin dan dua lainnya juga tenggelam. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Mojie bukanlah raja iblis tertinggi. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal diam ketika ditanya tentang seni pertarungan iblis tertinggi. Dengan kata lain, kamu mempermainkan kami seperti monyet. Zoubin berkata dengan suara yang dalam. Ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Mereka adalah ketua istana. Karena mereka menginginkan kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi, mereka bergabung dengan 10 sekte ekstrim di bawah janji Mojie dan bekerja keras untuknya. Semua ini adalah kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Tapi sekarang, Mojie mengatakan itu semua bohong. Kemarahan Zoubin dan dua lainnya bisa dibayangkan. Kamu adalah Mojie, bukan raja iblis tertinggi. Bagus sekali. Kamu telah menipu kami begitu lama dan menjadikan kami memanfaatkanmu begitu lama. Bagus sekali. Zoubin maju selangkah dan tekanan kaisar yang menakutkan menyebar. Seperti seberkas cahaya biru, dia langsung menyapu ke arah Mojie. Changji dan Kinshin bertukar pandang dan mengikuti di belakang Zoubin. Oh, kalian bertiga sedang mendekati kematian. Ekspresi Mojie sangat jelek. Ia tidak menyangka hal melodramatis seperti itu pada akhirnya akan terjadi. Zoubin dan dua orang lainnya sebenarnya berbalik melawannya saat ini. Hal ini membuatnya agak tidak siap. Ledakan, ledakan, ledakan. Mojie menekan tangan kanannya ke bawah. Segera, bayangan iblis besar di belakangnya meraung dan mengayunkan tombak besar berwarna hitam pekat di tangannya. Ki iblis hitam pekat mengepul. Zoubin adalah orang pertama yang menghadapi Mojie. Sambil meraung, Zoubin menghancurkan kapak perunggunya dengan kekuatan membelah langit. Chang Ji dan Qin Xin yang berada di belakangnya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Masing-masing dari mereka menggunakan gerakan terkuatnya. Mojie telah terlalu banyak menipu mereka. Jika mereka tidak menyingkirkan Mojie, mereka tidak akan berdamai. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, pertarungan Mojie dan dua lainnya bentrok. Meskipun aura Mojie juga berada di alam Kaisar Beladiri tingkat kelima, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada Kaisar Beladiri tingkat kelima biasa. Dia tidak dirugikan dalam pertarungan melawan Zoubin dan dua lainnya. Sebaliknya, dia lebih unggul. Raja Iblis Agung berdiri diam di satu sisi. Dia tidak ikut berperang. Sebaliknya, dia mencibir saat dia menyaksikan pertarungan Mojie dan dua lainnya. Senior, kenapa kamu tidak naik dan membantu? Saya yakin dengan kekuatanmu dan bantuan Zoubin serta dua orang lainnya, kamu akan mampu mengalahkan Mojie dengan sangat cepat, bukan? Zouwin tiba-tiba bertanya kepada Raja Iblis Agung di dekatnya. Raja Iblis Agung menggelengkan kepalanya sedikit. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Terlebih lagi, aku telah diracuni oleh racun terkutuk seperti Demon Fall Powder. Energi Iblisku akan berkurang setiap kali digunakan. Tidak perlu menyianyiakannya sekarang. Aku akan mengambil tindakan setelah ketiganya. Dari mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan Mojie. Bubuk setan jatuh. Apakah tidak ada penawar untuk Demon Fall Powder? Zouwin balik bertanya. Raja Iblis Agung tersenyum lembut. Bubuk Demon Fall adalah racun tanpa penawarnya. Kecuali. Grand Devil Master memandang Zouwin dengan penuh arti ketika dia berbicara sampai saat ini. Tetapi dia tidak melanjutkan. Ekspresi Grand Devil Master menyebabkan Zouwin merasa bingung. Dia tidak tahu apa maksud tatapan Grand Devil Master. Kalian bertiga bajingan? Aku ingin kalian semua mati. Raung Mojie marah. Mojie berteriak dengan marah. Suaranya penuh amarah. Meskipun dia lebih unggul dalam pertarungan dengan Zouwin dan dua lainnya. Tapi bagaimanapun juga, itu satu lawan tiga. Jadi dia pasti akan mengungkapkan beberapa kekurangannya. Oleh karena itu, beberapa serangan Zouwin dan dua lainnya masih menimpa tubuh Mojie. Mojie meringis kesakitan dan meraung tanpa henti. Mojie membentuk segel rumit dengan tangannya. Selanjutnya, kekuatan misterius mulai berputar di sekelilingnya, membentuk formasi hitam aneh di sekelilingnya. 1210. Susunan setan hitam. Mojie mengeluarkan suara dingin. Segera setelah itu, susunan di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat. Akhirnya, ia membubung ke langit dan membekas pada sosok iblis besar di belakangnya. Aduh! Sosok iblis itu meraung ke arah langit. Segera setelah itu, tubuh aslinya yang agak ilusi menjadi sangat nyata pada saat ini. Kekuatan di tubuhnya juga jauh lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Boom-boom-boom. Segera setelah itu, sosok iblis itu maju selangkah. Tangan iblisnya yang besar terulur dan meledak ke arah Zoubin dan dua lainnya dalam upaya untuk menekan mereka sepenuhnya. Wajah Zoubin dan dua lainnya sedikit berubah. Namun, mereka tidak mau kalah. Meskipun samar-samar mereka merasa sosok iblis itu sedikit aneh, mereka tidak terlalu khawatir. Meskipun Mojie lebih kuat dari mereka bertiga, ada batas kekuatannya. Mereka bertiga tidak takut pada Mojie. Namun, kali ini mereka salah. Black Demon Array adalah jurus terkuat Mojie. Kekuatannya secara samar-samar telah mencapai kekuatan Kaisar Langit Kenam. Akan sulit bagi Zoubin dan dua orang lainnya untuk memblokir serangan ini. Ledakan. Saat tinju sosok iblis itu datang, wajah Zoubin dan dua lainnya berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa serangan sosok iblis itu sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Deng-deng-deng. Di bawah serangan kuat ini, Zoubin dan dua lainnya mengerang. Segera setelah itu, mereka didorong mundur puluhan langkah. Saat itulah mereka menatap sosok iblis di depan mereka dengan ngeri. Kalian semua, mati. Wajah Mojie sedikit pucat. Jelas sekali, menggunakan Black Demon Array berdampak besar padanya. Pada saat ini, dia meraung dengan marah. Sosok iblis yang semakin kokoh itu mengambil langkah maju. Sepasang tinju besar bersiul di udara dan meledak ke arah Zoubin dan dua lainnya. Kapak Langit Raksasa. Zoubin tiba-tiba mengayunkan kapak perunggu di tangannya. Cahaya hijau yang kuat muncul di permukaan kapak dan langsung berubah menjadi kapak besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Itu membawa aura yang tak tergoyahkan dan meledak ke arah tinju sosok iblis itu. Pada saat Zoubin menggunakan jurus terkuatnya, Changji dan Qin Xin tidak mau kalah. Mereka masing-masing menggunakan serangan terkuat mereka. Tiga serangan mengerikan, seperti tiga sambaran petir, meledak. Merusak. Mojie mendengus dingin. Tinju Moying sepertinya mengandung kekuatan magis yang aneh. Saat mereka menyentuh kapak besar itu, kapak itu hancur. Di saat yang sama, serangan Changji dan Qin Xin juga dipatahkan oleh tinju Moying. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar. Setelah tinju bayangan iblis menghancurkan tiga serangan, ia tidak kehilangan momentum apapun dan langsung mendarat di tubuh Zoubin, yang menyerang di depan. Segera, Zoubin menjerit menyedihkan dan langsung meledak menjadi sekelompok kabut darah di bawah kekuatan tinju. Tidak baik, berlari. Changji dan Qin Xin memucat saat melihat Zoubin meninggal secara tragis di depan mereka. Mereka menginjak kehampaan dan berbalik untuk melarikan diri. Zoubin adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Jika Zoubin meninggal secara tragis di bawah serangan bayangan iblis, tidak perlu menyebutkannya. He he, kamu masih ingin kabur. Sudah terlambat. Tawa dingin Mojie memenuhi seluruh aula. Segera setelah itu, sosok iblis itu membentuk dua tombak iblis besar dengan kedua tangan di bawah komandonya. Astaga! 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 Kedua tombak iblis itu diusir oleh bayangan iblis. Suara siulan angin bergema di seluruh aula. Itu sangat menusuk telinga. Engah! Engah! Changji dan Qin Xin tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan kekuatan kedua tombak iblis itu. Mereka langsung menembus dan meledak menjadi sekelompok kabut darah. Melihat pemandangan ini, mata Zouwen menjadi dingin. Kekuatan bayangan iblis sangat menakutkan. Kemungkinan besar itu terjadi di alam kaisar tingkat ke-6. Zoubin dan Changji berada di alam kaisar tingkat ke-5, tetapi mereka tidak mampu menahan serangan bayangan iblis. Mata Zouwen dipenuhi ketakutan. Dia diam-diam mundur ke belakang penguasa iblis tertinggi. Mungkin hanya penguasa iblis tertinggi yang memiliki kekuatan untuk menghadapi bayangan iblis yang sangat besar. Senior, bisakah kamu menghadapi Mojie saat ini? Zouwen bertanya dengan sungguh-sungguh. Penguasa iblis tertinggi menyipitkan matanya dan menghela nafas pelan, aku khawatir ini akan sedikit sulit. Bayangan iblis di belakang Mojie telah mencapai alam kaisar tingkat ke-6 setelah menggunakan formasi iblis hitam. Meskipun aku dulu pernah menjadi kaisar tingkat tinggi, karena bubuk demon fal dan terperangkap di dasar genangan darah selama bertahun-tahun, kekuatan iblisku telah berkurang hingga kurang dari sepersepuluh. Aku paling tidak sebanding dengan alam kaisar tingkat ke-5 akan sedikit sulit bagiku menghadapi bayangan iblis saat ini. Zouwen sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata penguasa iblis tertinggi. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah penguasa iblis tertinggi. Jika bahkan penguasa iblis tertinggi tidak dapat menghadapi bayangan iblis, tidak perlu menyebutkan dia. Namun, Mojie telah menempatkan hampir seluruh kekuatannya pada bayangan iblis. Kekuatannya sendiri mungkin sangat lemah. Oleh karena itu, jika kita dapat membunuh Mojie, bayangan iblis akan runtuh dengan sendirinya, tiba-tiba penguasa iblis tertinggi dikatakan. Senior, apa maksudmu? Zouwen samar-samar bisa menebak apa yang dipikirkan penguasa iblis tertinggi? Aku akan membuat bayangan iblis sibuk sementara kamu menunggu kesempatan untuk membunuh Mojie dalam satu pukulan. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang untuk menang, kata penguasa iblis tertinggi dengan tegas. Zouwen menganggup dengan serius ketika mendengar itu. Itu memang seperti yang dikatakan penguasa iblis tertinggi. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat mereka coba saat ini. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kenapa kamu belum mati saja? Tatapan dingin Mojie segera tertuju pada Zouwen dan penguasa iblis tertinggi. Jika bukan karena mereka berdua, Zoubin dan yang lainnya tidak akan berbalik melawannya, apalagi memaksanya menggunakan formasi setan hitam. Akibatnya, kebencian Mojie terhadap Zouwen dan penguasa iblis tertinggi menjadi sangat besar. Formasi setan hitam adalah kartu truf terbesarnya. Begitu dia menggunakannya, efek sampingnya akan sangat parah. Dia tidak akan pernah menggunakan teknik rahasia seperti formasi setan hitam kecuali dia tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang Zouwen telah menggunakannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Huff, Mojie, jangan mengira aku takut padamu hanya karena kamu telah menggunakan formasi setan hitam. Penguasa iblis tertinggi memperingatkan Zouwen lagi sebelum tiba-tiba mengambil langkah maju. Ki pertempuran iblis hebatnya melonjak keluar darinya saat dia menembak ke arah Mojie dalam satu saat. Dia bergerak sangat cepat, seperti sambaran petir hitam. Huff, Lord of the Ultimate Demon, Anda telah diracuni oleh Demon Falpoder selama bertahun-tahun. Pada dasarnya semua energi iblismu seharusnya sudah hilang sekarang. Saya tahu dari pertempuran sebelumnya bahwa Anda hanyalah kaisar lapisan kelima. Masih ada jarak antara kamu dan kaisar lapisan ke enam. Kamu sedang bermimpi jika kamu ingin melawanku sekarang. Mojie mengjilat bibirnya yang kering saat dia melihat penguasa iblis tertinggi menyerang. Cahaya kejam melintas di matanya. Selama dia menyempurnakan semua ki pertempuran iblis besar penguasa iblis tertinggi, dia mungkin bisa menembus belenggunya dan berhasil mencapai kaisar tertinggi. Tentu saja, dia juga tidak akan membiarkan Zouwen pergi. Lagi pula, klon iblis Zouwen juga memiliki ki pertempuran iblis besar. Dia harus mendapatkan semua itu. Ledakan Penguasa iblis tertinggi tiba di depan bayangan iblis dalam sekejap. Dua tombak iblis besar telah terbentuk di tangannya. Aura iblis liar menyapu seperti tsunami yang dahsyat. Bayangan iblis meraung saat dia juga membentuk tombak iblis yang sangat besar di tangannya. Selanjutnya, dia bertepuk tangan dan menembak ke arah penguasa iblis tertinggi. Bang-bang-bang Ledakan terus-menerus menyebar ke seluruh aula. Segera setelah itu, rangan teredam terdengar. Penguasa iblis tertinggi sebenarnya dirugikan dalam pertukaran ini. Dia mundur beberapa langkah sambil mengerang teredam sementara bayangan iblis tetap tidak bergerak seperti batu besar. Gedebuk Bayangan iblis memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kedua tombaknya melesat ke arah penguasa iblis tertinggi seperti sepasang ular piton yang sangat jahat. Ekspresi penguasa iblis tertinggi sedikit jelek. Terlebih lagi, ki hitam keunguan di wajahnya menjadi lebih pekat, menyebabkan wajahnya menjadi buram. Tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya dengan jelas. Jelas sekali, Demon Fall Powder memiliki efek yang besar pada Lord of the Ultimate Demon. Bajingan tua, kamu harus segera mati dan memenuhi keinginanku. Aku akan membiarkan sekte iblis tertinggi sekali lagi berdiri tegak di dunia besar yang panik ini dan menjadi penguasa terkuat di atas tujuh prefektur. Terlebih lagi, aku akan mampu memenuhi permintaan terakhirmu. Berharap dan tantang lagi para pelindung untuk memasuki dunia atas yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Suara ganas Mojie terdengar. Bayangan iblis telah tiba di hadapan penguasa iblis tertinggi. Kedua tombak besarnya melesat dengan momentum yang tak terbendung. Awan iblis yang mengerikan menyebar dan hampir menyelimuti seluruh Aula. Pada saat ini, Aula menjadi gelap gulita. Sepertinya aku juga harus berusaha sekuat tenaga. Semoga Zuawan tidak mengecewakanku. Penguasa iblis tertinggi terbatuk beberapa kali. Wajahnya menjadi semakin putus asa, seolah-olah usianya sudah lebih dari satu dekade. Matanya, yang dipenuhi dengan perubahan kehidupan, menembus celah di awan iblis dan mendarat di Zuawan, yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Selanjutnya, awan iblis tiba-tiba melonjak ke atas dan langsung menenggelamkan tubuh bungku penguasa iblis tertinggi. Melihat Yao Zi di cermin kaisar, Cui Wei di Aula tentara iblis. Desahan kuno perlahan bergema di dalam awan iblis saat tubuh penguasa iblis tertinggi benar-benar tenggelam oleh awan iblis. Setelah itu, awan iblis bergejolak dengan hebat. Bayangan iblis yang mengerikan dan dua tombak yang meluncur keluar sepertinya telah menghentikan waktu saat mereka berhenti di awan iblis di depan penguasa iblis tertinggi. Apa yang sedang terjadi? Murid Mojie menyusut. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari awan iblis. Kekuatan ini memberinya perasaan menghadapi gunung yang mengjulang tinggi. Bang! Awan iblis bergejolak dengan intensitas yang semakin meningkat, tampak seperti tsunami yang dahsyat. Akhirnya, bayangan iblis di bawah kaki Mojie meraung dan mundur beberapa langkah karena kekuatan misterius. Mata iblisnya menatap awan iblis di depannya dengan rasa takut. Ketika awan iblis berangsur-angsur menghilang, tubuh iblis raksasa dengan tenang muncul di depan Mojie. Tubuh iblis itu tingginya puluhan ribu zang dan ditutupi dengan baju besi yang tampak ganas. Wajahnya ditutupi topeng hitam, hanya sepasang mata hitam pekat yang terlihat. Itu sangat dalam, seolah-olah itu adalah jurang maut. Mengerikan sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!